Selamat pagi Bapak Ibu Rekan-Rekan, selamat pagi juga kepada para pembacara kita, ada Bang Kurnia Ramadana, ada Bung Yilda Istiqomah, dan juga nanti akan ada Mbak Maidina Rahmawati yang bergabung. Perkenalkan sebelumnya saya Johana Purba, saya peneliti dari ICJR yang akan menjadi moderator pada webinar kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para pembicara dan juga kepada para peserta webinar di hari kedua dari webinar yang diselanggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian atau Koalisi Reform for Police. Webinar ini mengangkat suatu judul besar yakni Catatan Hukum Acara Pidana dalam LU Polri, memperkuat akutabilitas atau menambah kewenangan. Bapak Ibu Rekan sekalian, kemarin kita sudah berdiskusi di webinar yang sama di seri pertama tentang kewenangan penyidikan dalam RUU Polri dan juga rekomendasi perbaikannya untuk RKUHAP, atau rancangan kita Pundang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan di hari ini kita akan mendengarkan paparan dan juga nanti akan berdiskusi lebih lanjut tentang topik yang tidak kalah penting, yakni tentang miskonsepsi keadilan restoratif dalam RUU Polri, dan juga kita akan mendiskusikan apa yang bisa menjadi rekomendasi untuk penerapan keadilan restoratif dalam RKUHAP ke depannya. Rekan-rekan di pertengahan tahun ini, RUU Polri sempat dimasukkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat peripunan DPR, tapi baru saja kemarin, balik DPR RI menyatakan bahwa mereka akan nunda atau tidak akan melanjutkan pembahasan RUU TNI Polri di DPR pada periode saat ini. Namun meskipun demikian, dari balik kemarin di pemberitaan menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa RUU ini akan lanjut dibahas di periode berikutnya tergantung dari urgensi dari RUU ini. Jadi sekalipun RUU ini tidak akan dibahas dalam periode DPR saat ini, sekiranya tetap penting bagi kita untuk mendiskusikan beberapa hal terkait RUU ini, termasuk juga pengaturan dan melihat bagaimana praktika adilan restoratif yang sejauh ini sudah dilakukan oleh APH, khususnya Polisian, sampai saat ini. Dan harapannya nanti dari diskusi-diskusi ini kita bisa mendapatkan masukan yang tidak terbatas hanya untuk RUU Polri, tapi juga untuk RKUHAP ke depannya. Selain itu juga menjadi penting, saya kira, untuk kita berdiskusi tentang ini, karena sejauh ini kepolisian sendiri kita tahu sudah punya peraturan internal, yang diperpol nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan restoratif, tapi dalam pelaksanaannya banyak kritik yang diutarakan oleh masyarakat sipil, karena dianggap pelaksanannya tidak akuntabel, salah satunya karena tidak adanya pengawasan, dan justru praktik yang dilakukan oleh kepolisian sejauh ini dianggap menyalahi konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai. Seringkali keadilan restoratif kemudian dipandang sesederhana sebagai target penyelesaian suatu perkara, dan bukan sebagai pemenuhan hak dari korban tindak pidana. Padahal kita sadar sendiri dalam proses peradilan pidana, polisi adalah pihak pertama yang pasti terlibat, pihak pertama yang bertemu dengan korban tindak pidana, dan juga bertemu dengan pelaku tindak pidana. Sehingga dalam beberapa skema keadilan restoratif, seharusnya peran aktif dari polisi ini menjadi sangat penting. Di tahun 2022, IJRS dan juga LEIB pernah melakukan suatu penelitian terkait peluang dan tantangan penerapan restoratif justice di sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mana di dalam salah satu penelitian tersebut ada membahas suatu studi perbandingan tentang bagaimana program keadilan restoratif dapat berjalan dengan baik dan adil di beberapa jurisdiksi dengan melibatkan polisi sebagai aktor sentral di dalamnya. Namun tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk pelibatan polisi dalam keadilan restoratif, dukungan dari legislatif menjadi penting, meningkatkan kesedaran dari polisi sebagai aktor aktif dalam restoratif justice juga menjadi penting. Namun ada juga di dalam studi ini ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat terhasilannya keadilan restoratif secara maksimal. Salah satunya itu adalah adanya praktik korupsi yang ditemui di tubuh kepolisian itu sendiri. Nah ini mengantarkan kita pada diskusi kita pada hari ini, pada pembicara pertama kita lebih tepatnya yakni Bang Kurnia Ramadana. Di sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan singkat profil pembicara pertama kita. Bang Kurnia adalah peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW dan juga advokat yang sudah lama bergerak dalam isu tentunya melawan korupsi ya. Beliau menyelesaikan pendidikan hukumnya di Universitas Sumatera Utara dan juga banyak aktif menulis di berbagai media masa ya. Ada banyak tulisan opini Bang Kurnia di berbagai koran terkait isu korupsi dan Bang Kurnia juga di tahun lalu terlibat aktif sebagai anggota kelompok kerja analisis dan evaluasi penegakan hukum tidak kenyata korupsi di Kemenkumham dan juga terlibat sebagai anggota tim penyusun SNP, pemilihan umum dan hak kelompok rentan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, di pagi hari ini Bang Kurnia akan memberikan paparan tentang ruang diskresi dalam erupung Polri dan potensinya dalam menghadirkan korupsi. Bang Kurnia, waktunya kurang lebih 30 menit ke depan. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Johana. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Johana, Mbak Milda, dan juga Mbak Maidina yang saya hormati, dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih telah mengundang ICW pada diskusi hari ini, teman-teman, di mana tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Johana, kurang lebih 2-3 bulan terakhir, ICW juga terlibat di dalam advokasi untuk reformasi kepolisian, di mana salah satu concern issue yang kami lihat terkait dengan rancangan undang-undang Polri. Meskipun kemarin, seperti yang disampaikan oleh Mbak Johana, balek DPR RI atau badan legislasi sudah mengatakan bahwa undang-undang ini tidak akan dibahas pada periode 2019 sampai tahun 2024, namun juga masih membuka kemungkinan ke depan akan dibahas lebih lanjut. Tentu kalau kita lihat dokumen RUU kepolisian ini ada banyak sekali problematika di sana. Saya akan coba mengulas dari dua hal. Satu, yang pertama terkait dengan aspek formil undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua, apa kaitan RUU Polri dengan isu pemberantasan korupsi? Karena sekitar satu bulan yang lalu sempat juga ada pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi substansi dari RUU Polri yang dianggap akan mengganggu kerja-kerja KPK dan lebih umum terkait dengan pemberantasan korupsi. Saya izin untuk share screen ya, Mbak Johana. Ya, silakan Pak. Terlihatan, Mbak Johana? Ya, sudah terlihat, Bang. Oke, sebentar ya. Ya, teman-teman saya mengambil judul problematika RUU Polri dalam isu pemberantasan korupsi. Saya ingin mulai paparan saya dengan memperlihatkan bagaimana sebenarnya kondisi umum pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini adalah indeks persepsi korupsi di Indonesia, teman-teman, di mana kalau dilihat tahun 2023, angkanya stagnan di 34. Bahkan kalau kita merujuk pada tahun 2019, angkanya sempat membaik 40, namun ternyata 5 tahun terakhir, itu angkanya cenderung turut. Bahkan kalau bisa dikatakan, angka 34 ini sama dengan angka di tahun 2014. Ini adalah rentang waktu pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, berarti mengartikan pemberantasan korupsi di rezim pemerintahan Pak Jokowi itu jalan di tempat. Ini tentu banyak sekali aktor yang bisa kita minta pertanggung jawaban. Ada pemerintah, DPR, dan juga aparat penegak hukum. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, maka stakeholder penegak hukumnya itu ada tiga. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi, kedua Kejaksaan Agung, ketiga Kepolisian Republik Indonesia. Dengan stagnannya angka 34 untuk IPK Indonesia, berarti ada banyak sekali pekerjaan rumah dari pemangku kepentingan, salah satunya kepolisian, untuk bisa memaksimalkan peran-peran penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi. Maka dari itu, kalau kita kaitkan dengan isu yang saat ini sedang dibahas, yaitu rancangan undang-undang kepolisian, tentu aktornya ada tiga, pemerintah, DPR, dan juga kepolisian itu sendiri. Bagaimana RUU Polri ini apakah ampuh atau menjadi obat mujarab untuk berkontribusi menaikkan indeks persepsi korupsi kita? Atau justru sebaliknya, RUU Polri ini membuka kerang yang sebesar-besarnya untuk kepolisian melakukan praktik korupsi tanpa ada pengawasan yang clear. Rasa-rasanya kesimpulan yang kedua, yang terlihat kalau kita baca pasal per pasal di dalam rancangan undang-undang kepolisian. Saya bagi dua, teman-teman, pemahaman saya. Tentu pertama terkait dengan aspek formilnya, tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua dalam konteks material, melenceng dari permasalahan kepolisian. Jadi undang-undang ini sangat bertolak belakang dengan masalah utama kepolisian. Ada abuse of power di sana, ada pengawasan yang sangat minim. Kalaupun ada pengawasan, tapi sebenarnya pengawasannya pengawasan sekedar pengawasan formalitas. Tidak sampai menyentuh akar permasalahan khususnya soal korupsi di tubuh kepolisian. Kemudian yang kedua, ada beberapa pasal yang berpotensi membuka keran praktik korupsi. Tadi Mbak Johana sudah menyampaikan terkait dengan konsep keadilan restoratif. Yang mana di dalam undang-undang kepolisian ini sangat berpotensi melenceng dan membuka kesempatan aktor-aktor di kepolisian untuk melakukan praktik korupsi tanpa ada pengawasan yang jelas. Kemudian yang ketiga, yang saya rasa ini menjadi salah satu masalah utama dalam bingkai pemberantasan korupsi di dalam RUU Polri. Yaitu kalau undang-undang ini diundangkan dengan pasal-pasal yang buruk seperti saat ini, maka kelihatan sekali kepolisian ingin cawe-cawe terhadap kewenangan dan tugas lembaga lain dalam konteks pemberantasan korupsi. Yang pertama dalam konteks formil, saya rasa ini sudah banyak diulas, namun ini menjadi praktik yang seolah-olah dianggap lazim, teman-teman. Undang-undang kepolisian kalau teman-teman cek di website DPR itu tidak masuk prolegnas prioritas. RUU Polri tidak masuk di sana, dan urgensitas untuk segera mengundangkannya juga tidak kelihatan dengan isi dari dokumen tersebut. Kegentingan memaksa keadaan luar biasa sama sekali tidak terlihat. Awalnya hanya mengatakan permasalahan umur, namun ketika dibaca itu melebar kemana-mana. Ini adalah praktik ugal-ugalan yang kembali diperlihatkan secara terang oleh pemerintah dan juga DPR. Kita hanya diberikan kesempatan waktu yang amat sangat singkat untuk mempelajari undang-undang ini, untuk memberi masukan terhadap undang-undang ini, untuk melawan regulasi ini. Dan syukur kemarin, meskipun ini tidak bisa dikatakan kemenangan total, akan tetapi paling tidak undang-undang ini sudah di-stop sampai nanti tanggal 1 Oktober atau 20 Oktober. 1 Oktober pelantikan DPR RI baru, 20 Oktober pergantian Presiden dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tentu ini menjadi catatan yang harus terus kita kawal, perubahan demi perubahan, pembahasan demi pembahasan, baik di DPR maupun di pemerintah. Nah kemudian sudah barang tentu terkait dengan partisipasi masyarakat, konsep meaningful participation sebagaimana dimaksud di dalam putusan MK tahun 2020, itu sama sekali diabaikan. praktik yang saat ini familiar dibahas di kalangan akademisi, dan memang menjadi realita praktik tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang disebut otoriter legislasi, di mana publik itu diberi kesempatan yang sangat minim waktunya, bahkan kerap kali acara-acara yang digelap oleh DPR maupun pemerintah itu dengan mengundang masyarakat hanya sekedar seremonial belakang. Padahal meaningful participation MK mengamanatkan bahwa suara masyarakat itu bukan hanya didengar, tapi turut dipertimbangkan bahkan kalau usul masyarakat ditolak, pemerintah wajib memberikan argumentasi mengapa usul masyarakat itu ditolak. Hal ini yang sama sekali tidak terlihat dari RUU Polri, teman-teman. Nah, kemudian paket superkilat kalau kita lihat praktis dari mulai disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, hanya hitungan tidak sampai dua bulan. Surat Presiden langsung dikirimkan untuk pemerintah setuju membahas lebih lanjut RUU Polri. Tentu ini menjadi pertanyaan, apa agenda dibalik kebut-kebutan pengundangan RUU Polri? Apakah ini ada agenda setting dari Presiden Jokowi misalnya, sebelum melengser dari kekuasaan ingin memberikan kado kepada kepolisian? Makanya sampai dikebut sekali sebelum 20 Oktober, terkesan harus diundangkan. Ini yang tentu menjadi problem, teman-teman. Ketika kita banyak disibukkan dengan problematika negara dalam hal undang-undang yang lain, namun pemerintah dan DPR itu justru berkeinginan mengundangkan RUU Polri. Kejadian yang sama persis terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Praktik otoriter legislasi, superkilat pembahasan undang-undang sudah menjadi salah satu ciri utama pemerintahan Jokowi. Ada undang-undang KPK sebelumnya, ada undang-undang Mahkamah Konstitusi, ada undang-undang Cipta Kerja, Minerba, dan banyak yang lain, undang-undang Ibu Kota Nusantara misalnya. Itu kan sama seperti RUU Polri ini. Dan persis sekali kalau kita lihat isi dari undang-undang kepolisian ini sangat melenceng dari apa yang diidentifikasi masalah oleh masyarakat akademisi dalam lingkup tubuh kepolisian. Itu dalam konteks formal, teman-teman. Lalu dalam konteks material ada beberapa poin yang saya highlight. Pertama terkait dengan cawe-cawe lembaga lain. Kalau teman-teman membuka pasal 16 air 1 huruf N, RUU Polri, kalau teman-teman belum akses, kalau saya tidak salah di website ICJR itu ada ya, Mbak Joanna ya, RUU Polri, jadi bisa dilihat di sana. Karena pasal 16 air 1 huruf N itu mengatakan bahwa kepolisian berwenang untuk memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil. Di mana kalau kita tahu salah satu unsur penyidik, saya mau masuk langsung pada konteks berbahayanya undang-undang ini bagi pemberantasan korupsi wabil khusus kepada KPK. Kalau kita cek, teman-teman, salah satu unsur penyidik di KPK itu berasal dari kepolisian. Atau mungkin penyidik pegawai negeri sipil. Namun, justru menjadi pertanyaan, apa urusannya kepolisian memberikan rekomendasi pengangkatan? Bukankah kalau kita membaca undang-undang KPK, tepatnya pasal 45 ayat 2, itu disebut bahwa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penyidik di KPK itu adalah pimpinan KPK. Ini saya rasa merupakan kewenangan yang offside dari kepolisian. Mereka justru ingin turut campur pada proses administrasi kepegawaian. Karena terkait dengan pengangkatan pemberhentian itu adalah murni aspek administrasi kepegawaian, namun itu akan berpotensi besar mengikis independensi kelembagaan KPK. Maka dari itu, pasal 16 ayat 1 huruf M RUU Polri ini mutlak bermasalah, jelas sekali problemnya, dan itu akan membahayakan isu pemberantasan korupsi mendatang. Itu dalam konteks cawe-cawe lembaga lain. Kemudian yang kedua, ada tugas yang kebablasan, teman-teman. Kalau kita membaca pasal 14 ayat 1 huruf G RUU Polri, menyebutkan bahwa tugas dari kepolisian adalah melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap penyidik PNS. Tentu ini lagi-lagi terkait dengan independensi dari KPK, dan melenceng dari konsep kerja lembaga utama pemberantasan korupsi, yaitu KPK. Dimana berdasarkan undang-undang KPK, subjek pengawasan KPK satu adalah aparat penegak hukum, dan juga disebut di sana bahwa KPK adalah koordinator pemberantasan korupsi. Lalu apa urusannya kepolisian melakukan pengawasan terhadap kerja penyidik di luar lembaga kepolisian? Ini juga selain kewenangan tadi, yang cawe-cawe terhadap lembaga lain, ini juga merupakan tugas kepolisian yang kebablasan di dalam RUU Polri. Teman-teman, ini bahayanya. Kalau di isu pemberantasan korupsi, ketika politisi bicara tentang rencana perubahan, misalnya, saya ambil contoh pada undang-undang KPK, masalah utamanya terkait dengan pengawasan. KPK dianggap lembaga super body harus ada pengawasan sehingga dibentuk Dewan Pengawas. Mereka awalnya pasti hanya berbicara itu saja. Tapi ketika dibahas, beruntun masalahnya. Ada soal SP3 KPK, meng-ASN-kan pegawai KPK. Nah, itu juga yang terlihat dalam undang-undang kepolisian. Awalnya berbicara umur, tapi ternyata belay yang mereka berikan kepada masyarakat itu banyak menyentuh isu-isu lain. Apakah perubahan undang-undang itu tidak dibutuhkan, teman-teman? Tentu butuh perubahan undang-undang. Mengikuti perkembangan zaman terkait dengan kejahatan, penguatan lembaga kepolisian, itu bukan hal yang tabu. Akan tetapi kalau perubahan itu dilakukan secara tergesa-gesa, ugal-ugalan, tidak partisipatif, substansinya bermasalah. Tentu perubahan itu yang banyak ditolak oleh masyarakat. Maka dari itu, terkait dengan RU Polri ini, ke depan memang harus dibutuhkan waktu yang panjang. Dan saya rasa bukan hal yang sulit. Misalnya, pemerintah bisa mengatakan, tunda satu tahun dulu. Selama satu tahun itu, undang masyarakat sosialisasikan di kampus-kampus agar mendapatkan masukan yang substantif, sehingga perubahan-perubahan substansi undang-undang kepolisian dapat mengakomodir suara masyarakat dan memang berangkat dari permasalahan atau realita yang terjadi di tubuh kepolisian. Mereka saja belum mampu untuk memberantas korupsi secara masif. Ini kok malah cawe-cawe kepada lembaga lain. Mereka bobroknya luar biasa dalam konteks memberantas korupsi. Ini kenapa justru ikut-ikutan dalam urusan yang saya rasa tidak begitu penting untuk kepolisian ada di sana. Misalnya soal pengangkatan penyidik, itu kan bukan urusan dari kepolisian. Kita tahu, teman-teman, banyak pelesetan sekarang atau anekdot yang timbul di tengah masyarakat. Banyak mengatakan KPK itu seperti kantor cabang kepolisian sekarang. Polisinya banyaknya luar biasa. Pimpinannya kemarin ada polisi, penyidiknya juga luar biasa. Banyak posisi struktural juga banyak diisi oleh kader-kader Polri. Namun ini dengan RU Polri ini semakin parah kooptasi dari mereka. Dan tentu ini harus kita kritisi bersama. Itu dalam konteks tugas yang kebablasan mereka. Lalu ini terkait dengan apa yang Mbak Joanna sampaikan tadi. Soal potensi korupsi dibalik keadilan restoratif yang mereka sebutkan di dalam pasal 16 air 1 huruf S. Memang, teman-teman, kalau kita lihat di dalam peraturan internal kepolisian yang mengatur tentang restoratif justice, itu tidak menyebutkan tindak pidana korupsi dapat di-RJK. Sederhana seperti itu, teman-teman. Akan tetapi, bukan di sana persoalannya. Namun pada tindak pidana lain, dan itu tidak terakomodir dengan peraturan internal kepolisian, di mana bisa dilakukan pada tingkat penyelidikan, belum jelas peristiwa pidananya, juga pengawasan dari pihak lain itu tidak ada. Dan ini kembali ditegaskan di dalam undang-undang kepolisian. Ketika tidak ada pengawasan, tentu itu akan membuka celah praktik korupsi yang besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia. Jadi, permasalahan pengawasan tidak tampak di dalam undang-undang kepolisian, justru ada potensi penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, dalam konteks kerja-kerja kepolisian mendatang. Ini tentu menjadi concern dari ICW juga, karena Mbak Johana dan teman-teman, kalau kita lihat, dari banyak lembaga survei yang mengangkat isu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kepolisian itu kan belum kunjung membaik. Ada juga banyak survei yang mengatakan kepolisian itu pernah menjadi lembaga yang dikategorikan paling korup di Indonesia. Maka dari itu, dari persepsi masyarakat dan data yang didapatkan oleh banyak organisasi masyarakat sipil, termasuk ICW sendiri, yang harus dibangun adalah pengawasan di tubuh kepolisian. Namun ternyata, di dalam pasal 16 air 1 huruf S ini, tidak ada pengawasannya. Ini kan contoh buruk ya, dari pembentuk undang-undang. Ketika ada konsep yang tidak begitu jelas, yang butuh penjelasan, tapi ternyata pasal 16 air 1 huruf S ini dianggap cukup jelas dalam penjelasan RU Polri. Padahal ini mengandung banyak tanda tanya besar. Beberapa waktu lalu, teman-teman, kami baru saja menginformasikan ke masyarakat, ada potensi korupsi dari pengadaan gas air mata di tubuh kepolisian. Belum lagi, kalau kita tarik 10 tahun ke belakang, ada banyak perwira tinggi Polri yang terlibat praktik korupsi. Belum lagi, ada cenderung fenomena the blue wall of silence. Ketika anggota kepolisian itu menutup-nutupi kesalahan rekan sejawatnya atau atasannya dalam konteks tindak pidana korupsi. Saya ambil contoh konkret, teman-teman, karena kemarin juga ICW salah satu yang mengadvokasinya. Kalau teman-teman familiar, tahun lalu dengan nama polisi Raden Brotosen, itu adalah anggota Polri Korup, mantan terpidana korupsi, ternyata dipekerjakan kembali di kepolisian Republik Indonesia. Sampai akhirnya ramai isunya baru yang kesamputan diberhentikan dari kepolisian. Namun apa yang ingin saya katakan, teman-teman, bahwa budaya permisif terhadap praktik korupsi itu masih ada di kepolisian. Mekanisme whistleblowing system atau melaporkan rekan sejawatnya itu tidak ada di kepolisian. Budaya ewupakewuh yang justru ada, budaya yang menutup-nutupi kesalahan dari rekan atau atasannya, itu yang tampak jelas ada di dalam tubuh kepolisian. Maka dari itu, konsep keadilan restoratif ini perlu direformulasi ulang. Terutama mempertimbangkan pengawasan pihak lain, misalnya pengawasan dari aspek judisial, untuk benar-benar memastikan bahwa penghentian dengan konsep restoratif justice didasarkan atas kondisi yang benar. bukan karena transaksi-transaksi yang dilakukan antara pelaku dan juga aparat penegak hukum. Harus benar-benar diperketat tindak pidana seperti apa, mekanismenya bagaimana, itu yang menjadi concern dari banyak organisasi masyarakat sipil, termasuk ICW. Tentu tidak masuknya tindak pidana korupsi, itu satu hal yang kita dorong karena kita tidak sependapat kalau korupsi itu dirjekan, akan tetapi tidak berhenti di sana, pada konteks kejahatan lain, itu perlu dipertimbangkan secara baik. Lalu, teman-teman, di saat RUU Polri ini kebut-kebutan dibahas, di waktu yang sama, pembentuk undang-undang itu memiliki setumpuk pekerjaan rumah. Deret tunggakan yang tak diselesaikan oleh mereka. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, kita butuh tiga undang-undang. Kita butuh perampasan aset, kita butuh pembatasan transaksi uang tunai atau uang kartal, kita butuh revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Namun, yang mereka kebut justru RUU kepolisian, ada RUU TNI, lalu kemarin yang tidak masuk di nalar manusia ketika mereka membahas RUU Pilkada tidak sampai 24 jam. Jadi, teman-teman, bisa dilihat, inilah tren dari legislasi Presiden Pak Mulyono atau Pak Jokowi. Dimana ketika lemdak, ketika mereka dia ada dalam fase jelang pergantian kekuasaan, dia kebut undang-undang yang penuh dengan kepentingan politik. Tapi, undang-undang yang dia janjikan 10 tahun yang lalu, dia sengaja lupakan itu. Undang-undang yang mengakomodir, mungkin ya, sekali lagi ini mungkin, undang-undang yang mengakomodir lembaga yang barangkali membantu kebijakan politiknya. Selama ini, dia kebut habisan-habisan. Kepolisian, TNI, mungkin, teman-teman. Lalu, undang-undang yang terkait dengan isu politik, itu dikebut habisan-habisan pilkada. Undang-undang yang terkait dengan investasi luar biasa cepatnya. Seperti undang-undang IKN dan cipta kerja. Tapi, undang-undang untuk pembangunan hukum nasional, itu betul-betul diabaikan oleh pemerintahan saat ini. maka dari itu, teman-teman, dengan setumpuk persoalan di dalam RUU kepolisian ini, keputusan kemarin untuk menunda itu layak untuk diapresiasi. Tetapi, ke depan, kalau model legislasinya seperti saat ini, tentu kita akan mendapatkan lembaga kepolisian yang semakin buruk, lembaga kepolisian yang bukan tidak mungkin akan menjadi ladang yang subur dengan praktik korupsi karena kerja-kerjanya tidak ada pengawasan yang jelas. Dan juga lembaga kepolisian yang mungkin meniru atasannya untuk cawe-cawe, namun kali ini cawe-cawe-nya terhadap lembaga lain, yaitu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya rasa itu Mbak Joana saya cukupkan di sini, saya coba mingkai secara ringkas, khususnya dalam isu pemberantasan korupsi dikaitkan dengan RUU kepolisian. Demikian, selamat pagi, terima kasih, Assalamualaikum Wabarakatuh, Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Kurnia untuk paparannya, sangat paparannya singkat, padat, dan tentunya banyak hal-hal penting yang saya catat dari paparan Bang Kurnia tadi. Jadi tadi Bang Kurnia sempat menyampaikan bahwa problem dari RUU Polri ini ada dua isu besar, yaitu dari sisi formil dan juga dari sisi materialnya. Kalau formil tadi, kita sama-sama tahu bahwa proses pembahasan RUU Polri ini tidak ada urgensi yang jelas, tapi dilakukan secara terburu-buru, begitu terlepas dari kritik dan juga tentangan dari masyarakat sipil. Dan ini juga sebetulnya menggambarkan bahwa tidak ada partisipasi bermakna yang terjadi dalam proses pembahasan RUU Polri yang lalu. Lalu dari segi material, tadi ada beberapa poin penting yang diangkat oleh Bang Kurnia. Tadi ada terkait pengawasan atas kewenangan polisi yang diatur di dalam RUU Polri ini sifatnya hanya formil. Jadi tidak menyasar atau menjawab permasalahan keberantasan korupsi dalam RUU Polri itu sendiri. Dan ada indikasi justru di dalam RUU Polri ini bahwa polisi ingin melakukan intervensi terhadap independensi KPK yang melalui koordinasi dan juga pengawasan atas PPNS. Selain itu juga tadi sudah disinggung bahwa tidak ada tata cara terkait implementasi keadaan restoratif yang jelas dalam RUU Polri termasuk tadi tidak ada pengawasan yang mana misingnya atau hilangnya pengawasan dari pihak lain ini dalam RUU Polri dan juga tadi budaya kerja di kepolisian yang saling menutupi kesalahan rekan itu justru membuka potensi korupsi di dalam tubuh kepolisian tadi juga Bang Kurnia mengingatkan beberapa deretan RUU lain yang sebetulnya justru jauh lebih penting untuk dibahas oleh legislator tapi malah ditinggalkan tadi ada RUU perampasan aset RUU pemberantasan transaksi uang kartal dan juga revisi pemberantasan bidana korupsi yang dibahas malah beberapa RUU lain yang tadi kita tidak melihat apa organisinya seperti RUU Pilkada dan juga RUU Polri ini nah Bapak Ibu rekan sekalian sebelum kita bergeser ke pembicaraan kedua kita saya ingin ingatkan bahwa jika ada pertanyaan yang didalami tadi dari pembicaraan pertama kita bisa mulai dituliskan pertanyaannya di dalam kolom Q&A yang tersedia di Zoom selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari pembicaraan kedua yakni Mbak Maidina Rahmawati saya akan perkenalkan sedikit profile dari Mbak Maidina jadi Mbak Maidina adalah program manager dan juga peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform saat ini Mbak Maidina sedang menumpuh pendidikan S2-nya di University of New South Wales Australia dan Mbak Maidina juga aktif sebagai peneliti dan menulis di berbagai jurnal dan media di internasional terkait isu hukum pidana narkotika hak perempuan dan isu lainnya termasuk juga keadilan restoratif pada kesempatan ini Mbak Maidina akan berbicara mengenai keberulangan soalan keadilan restoratif di kepolisian dalam RU Polri dan juga nanti mungkin terkait proyeksinya untuk RUH kepada Mbak Maidina waktunya juga 30 menit saya persilahkan Baik terima kasih banyak Mbak Johana yang sudah membuka diskusi kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dekat-dekat sekalian dalam diskusi Zoom selamat pagi juga sebelumnya kepada Mas Kunia dan juga Ibu Milda yang juga bergabung dalam diskusi kali ini boleh saya minta tolong saya mau share screen sendiri aja kalau boleh bisakah oh iya bisa oke siap terima kasih banyak saya ini disini mengaktifasi tadi seperti yang disampaikan Johana dan juga Mas Kunia sebelumnya gitu ya bahwa memang kita sudah mendengarkan kabar kemarin bahwa Balek DPR menunda untuk membahas RUU Polri jadi di periode DPR saat ini tidak akan ada pembahasan RUU Polri nah tapi tadi Mbak Johana juga sudah sampaikan gitu ya bahwa penolakan ataupun penyataan dari Balek DPR yang tidak akan membahas itu tidak cukup hanya sampai disitu lantas bagaimana kondisi saat ini existing masalah kita saat ini yang memang polisi sudah bermasalah gitu ya banyak tindakan brutalitas banyak keunangan di proses peradilan pidana misalnya kemarin kita membahas soal penyidikan yang minim pengawasan sehingga kedepannya perlu ada rekomendasi kebijakan untuk bagaimana menjamin pengawasan dari kepolisian nah di saat ini berkaitan dengan yang mau kita bahas adalah soal restoratif justice sekalipun masalah di dalam RUU Polri tidak jadi dibahas tidak jadi disahkan berkaitan dengan restoratif justice tapi tadi Mbak Johana juga sudah sampaikan bahwa saat ini kepolisian sudah punya Perpol nomor 8 tahun 2021 yang mana kalau nanti saya akan bahas gitu ya Perpol 8 2021 pun memuat sejumlah masalah bahkan di level masalah akuntabilitas kita pertanyakan bagaimana pengawasan pelaksanaan keadilan restoratif tersebut apa bedanya dia dengan sistem bukan sistem apa dia bedanya dengan praktek-praktek transaksional di peradilan pidana yang koruptif nah dari situ kita bisa amplifasi gitu misalnya balek melakukan penolakan ataupun menunda pelaksanaan RUU Polri bagaimana lantas dengan pelaksanaan dari keadaan restoratif di kepolisian saat ini yang sudah terjadi yang mana juga dilaporkan ada tindakan upaya potensial terjadinya korupsi nah apakah itu juga bisa kita sama-sama amplifasi bareng untuk melakukan seruan untuk penundaan atau moratorium untuk pelaksanaan perpol 8 tahun 2021 tersebut nah ini izin saya paparkan terkait dengan outline yang akan saya bagikan paparkan yang pertama saya akan share terkait dengan tinjauan sedikit tinjauan literatur terkait dengan keadaan restoratif lalu kemudian catatan kritisnya kenapa akhirnya miskonsepsi keadaan restoratif terjadi di Indonesia ternyata itu sudah diantisipasi juga dengan oleh para scholars yang membahas terkait dengan keadaan restoratif lalu kemudian ternyata di konteks Indonesia permasalahan itu berkelindan dengan masalah akuntabilitas sistem peradilan pidana kita yang sudah menangun terjadi dan terus terjadi sampai dengan saat ini nah ternyata dia kemudian berdampak pada pelaksanaan keadaan restoratif yang tidak akuntabel dalam sistem peradilan pidana ini yang tadi saya sempat bahas saya juga akan bahas lebih lanjut terkait dengan masalah perpol lebih spesifiknya seperti apa nah dengan masalah ini sekalipun tidak ada RU Polri apakah kita juga perlu untuk menyuruhkan untuk adanya moratorium atau penghentian penggunaan perpol nomor 8 tahun 2021 di kepolisian saat ini yang tidak akuntabel nah lalu kemudian nanti saya juga akan membahas tadi yang Mbak Idona sampaikan bagaimana sebenarnya keadaan restoratif ini bisa di-adres dalam rancangan KUHAP apa yang rumusan seperti apa yang perlu diperkenalkan dalam bahasan RKUHAP yang mana ICJR juga bersama teman-teman masyarakat SIPI lainnya ada JRS dan LEIB sudah merekomendasikan draft dari RKUHAP yang kita akan avokasikan bersama termasuk juga ke pemerintahan baru nah ini pertama saya akan bahas terkait dengan sedikit tinjauan literatur terkait dengan restoratif justice bahwa dia berangkat dari adanya marginalisasi korban atau peran korban yang minim dalam sistem kagian pidana itu terjadi dalam konteks baik SIPI maupun KAMELO bahwa korban pada kenyataannya hanya dianggap sebagai pembantu dari penutut umum untuk membuktikan nindak pidana lalu kemudian gerakan korban muncul diperkenalkan restitusi bahwa ada kritik dalam sistem pembantian pidana yang mencuri konflik dari masyarakat ke negara yang diwakilkan oleh penutut umum lalu kemudian outputnya seolah-olah kita ketika bicara keadilan maka hanya berbentuk hukuman padahal hukuman tersebut tidak semata-mata menggabarkan soal keadilan bagi korban sehingga muncullah terkait dengan ide restoratif yang berfokus pada pemulihan bagi korban diperkenalkanlah bentuk-bentuknya salah satunya adalah victim and offender reconciliation atau encounter pertemuan antara korban dan pelaku yang berorientasi pada pemulihan untuk mencari solusi dalam proses penanganan perkara yang berorientasi pada pemulihan nah disini juga ada dimensi komunitas untuk melibatkan harapannya waktu itu untuk melibatkan komunitas dalam proses resolusi tersebut yang memberdayakan komunitas nah dari gambaran besar soal harapan-harapan baik dari restoratif jasis itu ada empat nilai yang bisa kita tahu yang kita bisa address ketika kita bicarakan karya restoratif yaitu dia terkait dengan sifatnya inklusif memberdayakan para pihak lalu kemudian ada partisipasi aktif dalam bentuk pertemuan antara korban dan pelaku dan komunitas lalu upayanya bersifat restoratif atau pemulihan dan juga berusaha untuk mengintegrasikan para pihak kembali sebagai bagian dari komunitas nah ada empat tujuan besar lah ada empat nilai prinsip besar di dalam karya restoratif yang sangat mungkin teman-teman temukan ketika bicara soal karya restoratif nah tapi kemudian karena nilai-nilai yang bagus ini dia membuat restoratif jatis itu secara ekspansif dan somehow ada juga yang menyatakan bahwa itu tujuan-tujuan yang sifatnya utopis bagaimana kemudian diterapkan dalam perajuan pidana itu sulit menemukan tantangannya nah lalu lantas kemudian juga diperkenalkan teori bahwa oh restoratif jatis itu bisa bersifat parsial tidak semua kombinasi empat hal tersebut harus terpenuhi tapi bisa sebagian nah karena berkembangnya teori terkait dengan restoratif jatis tersebut dan nilai-nilainya cendung ekspansif tujuannya ada banyak definisinya pun juga tidak disepakati secara secara apa namanya secara ilmu ketahuan secara teoretis akhirnya nilai-nilai itu restoratif jatis itu cendung mungkin ataupun rentan untuk disalahgunakan dia secara nilai bisa diterima dalam banyak spekstrum politik baik yang konservatif maupun liberal melihat nilai-nilai yang sama baiknya terkait dengan restoratif terkait dengan keadaan restoratif tapi disitu adalah titik kerentanan dia disalahgunakan dikooptasi apalagi kemudian ketika restoratif jatis tersebut didefinisikan oleh sistem peradaan pidana yang kita tahu dijalankan atau dijalankan oleh apatmeningah hukum yang mana peratmenah hukum punya relasi kuasa di masyarakat nah apalagi banyak juga praktik keadaan restoratif yang mostly dilakukan di sistem peradaan pidana yang dilakukan oleh peratmenah hukum nah kemudian ada kecenderungan terjadi penyalahgunaan dan kooptasi yang akhirnya justru nilai-nilai restoratif jatis itu malah dilakukan untuk kepentingan negara atau kepentingan politis tertentu di negara gitu ya tapi gak melihat sebenarnya empat tujuan besar dari restoratif jatis tersebut seperti apa nah dari catatan tersebut kemudian memang dibahas lebih lanjut gitu ya terkait dengan kalaupun kita mau menerapkan keadilan restoratif hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan nah disini catatan hal yang diperhatikan itu banyak digaungkan ketika kita kita menggali terkait dengan catatan ketiga soal restoratif jatis gitu dimana disebutkan gitu bahwa restoratif jatis secara nilai baik tapi dia juga punya momen politisnya gitu bahwa dia kemudian di di apa diadopsi dalam kebijakan negara yang mungkin bisa didefinisikan secara politis berdasarkan kepentingan politik suatu negara gitu politik suatu kebijakan misalnya dalam hal ini kebijakan peradilan pidana yang mana bisa jadi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut cenderung untuk absen atau tidak memperhatikan kondisi ketidakadilan yang sudah terjadi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia nah sehingga sebenarnya frameworknya harus jelas terkait dengan restoratif jatis ketika pembentukan kebijakan tersebut dilakukan nah momen tersebut terjadilah di dalam kebijakan keadaan restoratif di Indonesia bahwa ada miskonsepsi di awal gitu ya bahwa keadaan restoratif diartikan sebagai penghentian perkara kenapa kemudian diartikan sebagai penghentian perkara karena kita punya kepentingan waktu itu sampai dengan saat ini gitu ya untuk mengurangi overcrowding atau mengurangi kelebihan penghuni di dalam rutan dan lapas nah seolah-olah solusi untuk mengurangi apa namanya overcrowding kelebihan penghuni di dalam rutan dan lapas adalah dengan restoratif justice padahal restoratif justice memang salah satu bagian dari solusi bukan solusi salah satu bagian yang bisa dilakukan ketika ketika dilaksanakannya penanganan overcrowding prison overcrowding tapi kalau kita lihat sejarahnya memang itu hanya untuk tindak pidana yang punya dimensi memerlukan untuk adanya empowerment bagi korban dan juga pelibatan korban dalam sesuatu kalian pidana jadi intinya dia harus tetap berpegang tugus sama pemulihan korban pemberdayaan dan pemulihan korban sehingga kalaupun dia berkontribusi pada prison overcrowding ya itu hanya ekses atau hanya dampak positif tambahannya bukan sebagai tujuan utama nah sayangnya di konteks Indonesia ada kondisi hansing ada kondisi yang concern di awal ketika kita melihat pendefinisian keadaan restoratif justice itu belum cukup tepat untuk mengedepankan aspek korban tapi justru mengedepankan aspek kepentingan untuk mengurangi prison overcrowding atau mengurangi kelebihan penghuni rutan dan lapas alhasil restoratif justice didefinisikan hanya sebagai proses penghentian perkara penyelesaian perkara yang mana dalam praktiknya nanti saya akan paparkan bahwa ternyata dia punya catatan dalam pelaksanaannya yang kemudian tidak memperhatikan nilai-nilai restoratif justice itu sendiri nah sayangnya kemudian kan tadi ada amanat restoratif justice itu harus juga bisa melihat kondisi ketidakadilan saat ini nah sayangnya kondisi ketidakadilan tersebut juga terjadi di dalam konteks Indonesia yaitu berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang tidak akuntabel jadi memang hukum acaranya tidak akuntabel penyidikan itu sangat heavy discretion gitu ya dia sangat banyak ruang discretionnya tadi mas Kunia juga sempat paparkan gitu ya di penyidikan banyak ruang discretion tidak ada lembaga independen yang akuntabel untuk menguji semua tindakan penyidikan kemarin kita bahas di diskusi sebelumnya misalnya kayak tindakan penyidikan gak semuanya bisa diperperadilankan bahkan perperadilan gak wajib itu hanya berdasarkan apa namanya komplain dari para pihak komplain dari yang terlanggar misalnya tersangka dan terdakwa yang punya akses bantuan hukum tidak semua bisa mengajukan perperadilan bahkan tidak ada pemeriksaan kalau gak melakukan pengaduan padahal tindakannya ada banyak dari penyidikan nah sayangnya pengenalan ataupun dimasukkannya kebijakan keadaan restoratif restoratif di Indonesia itu tidak mengadres kondisi existing bahwa kita punya masalah ketidak akuntabelan atau masalah akuntabilitas dalam sistem dan pidana kita yang mana penyidikan tidak akuntabel yang mana kita punya fungsi pengawasan judisial atau judisial kursi ini yang minim yang mana itu kemudian berdampak pada kebijakan terkait dengan restoratif justice itu sendiri nah kemudianlah berkelindan antara si miskonsepsi keadaan restoratif sebagai penghentian perkara hanya sebagai penghentian perkara dengan masalah akuntabilitas itu sendiri yaitu muncul yaitu berdampak pada masalah munculah kebijakan internal aparat negah hukum untuk mendefinisikan secara mandiri atau secara berbeda di tiap lembaga terkait dengan restoratif justice kita punya perpol nomor 8 tahun 2021 di kepolisian ada perjan 15 tahun 2020 di Kejaksaan Agung dulu sempat ada SK badium sekarang sudah ada perma nomor 1 tahun 2024 kalau kita lihat yang di aspek sebelum peradilan pidana sebelum trial sebelum persidangan itu orientasi restoratif justice sebagai penghentian perkara di perpol nomor 8 tahun 2021 dan keja 15 tahun 2020 nah ketika kita akan dalami gitu dalam diskusi ini adalah soal polisi itu memulat banyak permasalahan yang mana yang terhalat adalah soal masalah akuntabilitas karena apa karena sebelum ada restoratif justice ini sendiri kita punya kondisi existing dimana banyak ruang-ruang transaksional di dalam penyidikan tindak pidana nah dengan ada restoratif ruang-ruang transaksional itu bahkan bisa dinamai dinamai sebagai restoratif justice bisa dilegalkan dalam tanda kutip bisa dilegalkan dengan perpolapan tahun 2021 yang mana ya ternyata di perpolapan 2001 akuntabilitas apa namanya akuntabilitas pelaksanaan peradilan restoratif justice pun bermasalah nah ini yang selanjutnya saya paparkan apa sih di kerangka hukum perpolapan 2021 yang bermasalah nah ini yang paling korsening karena syarat untuk melaksanakan keadilan restoratif itu bersifat sangat subjektif penilaian dari akurat penegak hukum padahal kita penilaian dari kepolisian padahal kita juga tahu tadi kita bahas di awal bahwa upaya-upaya penilaian ini tuh nggak bisa diuji di peradilan pidana secara sistem dia nggak ada orang yang apa syarat-syarat ini di eksersis itu nggak bisa dilaporkan misalnya di autoritas pengadilan kita nggak punya fungsi peradilan yang sifatnya default bahkan di perpol 8 tahun 2021 tadi mas kunnya sudah pernah sampaikan bahwa RJ tersebut bahkan bisa dilaksanakan di penyelidikan di saat penyelidikan itu sangat absen dari pelaporan pihak lainnya dia polisi tidak harus melapor ke belum ada SPDP polisi tidak harus melapor ke Jaksa boro-boro soal pra-peradilan nggak ada jaminan sama sekali pra-peradilan dalam proses penyelidikan nah dan lebih-lebihnya lagi gitu ya syarat-syarat untuk bisa tindak pidana bisa di restoratif justice yang salah definisinya itu justru berdasarkan indikator yang sifatnya sangat subjektif misalnya syarat materialnya tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat bagaimana indikator aparat menghukum atau indikator polisi untuk mendefinisikan menimbulkan keresahan terus kemudian tidak berpotensi memecah belah bangsa nah ini sifatnya bukan syarat-syarat yang bersifat objektif sehingga nggak bisa diukur dan hasil dalam implementasi sangat rentan dan ini adalah ruang diskresional yang sangat besar lalu kemudian syarat formilnya dia ada perdamaian kedua belah pihak nilainya restoratif justice itu kan harus empowerment dan active participation tapi kalau kita lihat di perpolapan 2021 secara formil perpolapan itu hanya menyerahkan kesepakatan korban dan pelaku itu lewat surat kesepakatan nggak ada upaya untuk bagaimana nih kalau polisi menjamin fasilitator atau mediatornya harus punya ekspertis bisa memperhatikan relasi kuasa atau mediatornya harus bisa menghadirkan perspektif korban punya sensitivitas pada kerentanan berbasis latar belakang sosial ekonomi misalnya nah itu tidak ada sama sekali upaya-upaya yang menghadirkan safeguard bagaimana formil penanganan restoratif justice itu bisa dilakukan yang sesuai dengan nilai-nilai restoratif nah itu secara formil secara material dia bergantung sama syarat yang bersempat subjektif secara formil tidak ada upaya untuk mengupayakan nilai-nilai restoratif justice itu terjadi di dalam praktek restoratif justice di kepolisian nah lebih khusus lagi ada spesifik misalnya untuk tindak pidana yang paling banyak di peradilan pidana kita misalnya di narkotika nah justru yang dilakukan adalah menepertembal atau menegaskan kembali praktek transaksional diberikannya transaksional dan diskriminatif terkait dengan akses rehabilitasi bagi pengguna narkotika kita udah cukup familiar gitu ya bahwa rehabilitasi hanya bisa seringkali lebih mudah diakses bagi tersangka dan tersangka narkotika yang punya uang artis dan lain sebagainya nah tapi justru keadaan restoratif justice di perpol tahun 2021 mempertebal hal tersebut bahwa keadaan restoratif didefinisikan sebagai upaya memberikan rehabilitasi padahal itu kondisinya dia bersifat transaksional dan koruptif nah terus kemudian ini outputnya restoratif justice kepolisian berdasarkan perpol tahun 2021 pun juga bermasalah tadi kita sudah bahas dia bisa dilaksanakan di penghentian penyelidikan terus tidak ada kewenangan lembaga independen spesifik untuk tindak pidana narkotika ada aturan apa namanya ada aturan implementasinya ada aturan turunan dari perpol tersebut yang justru mempertebal benar-benar menegaskan bahwa ini tidak akuntabel karena proses pemberian rehabilitasi itu selesai di 6 hari masa penangkapan bahkan levelnya bukan penyelidikan tapi levelnya dia selesai di masa 6 hari penangkapan di tindak pidana narkotika padahal kita tahu selama masa penangkapan tersebut apa namanya penyiksaan terjadi terus kemudian pemerasaan terjadi banyak laporan yang dari tahun lalu dari puluhan tahun yang lalu sebelum undang-undang 2009 pun sudah melaporkan bahwa selama masa penangkapan di undang-undang narkotika yang di diperpanjang itu terjadi apa namanya terjadi penyiksaan terjadi pemerasan nah tapi justru perpol ini mempertembal bahwa keadaan restoratif bisa dilakukan selama 6 hari masa penangkapan tersebut nah ini kan kelihatan gitu ya bahwa nilai-nilai restoratif justice itu disalahgunakan justru malah untuk melegitimasi catatan-catatan yang sangat bermasalah yang yang terjadi di kondisi sebelum adanya perpol 8 tahun 2021 nah di Errol Porni justru ya semakin menegaskan semakin memberikan perlindungan untuk adanya praktik-praktik korruptif dan dan violent yang terjadi di dalam yang terjadi sebelum adanya perpol 8 tahun 2021 bahkan di definisi keadaan restoratif dipertegas gitu bahwa dia penyelesaian non-judicial adalah kalau kita bicara soal apa namanya tinggal literatur soal restoratif dia bisa diterapkan bahkan sampai dengan level setelah putusan pengadilan setelah setelah pemenjaraan yang mana dia tidak didefinisikan sebagai hanya penyelesaian non-judicial tapi di Errol Porni pendefinisiannya dilakukan memasukkanlah unsur bahwa dia harus lupa penyelesaian non-judicial lalu kemudian juga ada ketentuan dimana dia diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah padahal yang seolah-olah ini memberikan solusi oh nanti diatur di PP yang lebih jelasnya padahal kalau kita lihat konstruksi tersebut mempertebal bahwa restoratif justice itu dilakukan hanya di level kepolisian bagaimana kita bisa menjamin di PP-nya tersebut juga dibahas dengan melibatkan kejaksaan dengan melibatkan makamah agung yang menjamin adanya pengawasannya efektif dalam pelaksanaan restoratif justice tersebut nah ini yang kemudian jadi permasalahan karena memang bahasan ini adalah bahasan dari hukum acara pidana kita perlu ngeframkan dulu nih apakah ada nih mekanisme mediasi antara korban dan pelaku dan bagaimana kalau misalnya outputnya berupa penghentian perkara atau diversi gitu ya memindahkan respon penanganan kasus ke bukan non-pidana nah itu kan harus firm terlebih dahulu di hukum acara nah itulah yang harusnya diatur di dalam RQH yang mana berarti dengan demikian harusnya pembahasan RQH dilakukan terlebih dahulu sebelum polisi memperkenalkan perpolapan tahun 2021 sebelum juga polisi memperkenalkan MJ di dalam RUU Polri nah ini kami dari ICJR dan juga IGRes dan LIB menyusunlah rekomendasi kami di RQH terkait dengan aturan soal berkaitan dengan restoratif justice nah apakah sebenarnya harus diatur secara soal restoratif justice sebenarnya enggak gitu apa namanya secara tinjau alternator restoratif justice didefinisikan lewat prinsip dan nilai-nilainya dan ketika dia masuk ke mekanisme perdana-pidana kita bisa memperkenalkan mekanisme-mekanisme tersebut mekanisme tertentu yaitu dalam hal ini kita membagi kedua kelompok di versi dan mediasi penal yang mana proses diversi dan mediasi penal itu bisa dilakukan dengan menghadirkan nilai-nilai keadilan restoratif nah disini soal diversi kami menyusun rekomendasi di pasal 178 sampai 180 sampai 184 soal diversi gitu ya bahwa kita bisa mencontoh kebijakan di dalam undang-undang SPPA untuk anak bisa di-extend untuk dewasa bahwa dia boleh dikesampingkan proses peradilan pindananya misalnya untuk seperti anak untuk tindak pidana di bawah ancaman pidana 7 tahun bisa dilengkapi dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan yang bisa kewajiban-kewajiban kepada tersangka untuk diberikan kepada korban seperti di anak ketika sosial membayar denda dan lain sebagainya terus kemudian juga mengedepankan upaya pertemuan antara korban dan pelaku secara aman berbasis dengan persetujuan korban lalu kemudian ini aspek yang paling kami tekankan di rumusan RQH ya semua proses ini harus bisa disupervisi oleh otoritas yang bersifat independen dalam hal ini adalah hakim komisaris yang sama sekali belum kita punyai fungsinya saat ini di peradilan pidanaan Indonesia nah harapannya kalau ada pelanggaran di prosesnya si pencari keadilan bisa melaporkan kepada otoritas independen ini untuk bisa menguji secara subtansi apakah ini tepat atau tidak dilakukan nah hal yang sama juga kami rekomendasikan nilai-nilai restoratif bisa diinsert dalam mekanisme mediasi penal bahwa nilainya mediasi penal sesuai dengan RJ bisa dilakukan di setiap tingkatan peradilan pidana prinsipnya dia harus suka rela dan tanpa paksaan tanpa intimidasi lalu kemudian dia tidak hanya bertujuan untuk menghentikan perkara jadi itu tujuan yang berbeda dan dengan demikian hasilnya atau outputnya bisa jadi dia kembali ke proses peradilan pidana ataupun bisa penghentian perkara karena dia tidak semata-mata hanya harus penghentian perkara nah hasil mediasi penal ini yang juga kami perkenalkan dia harus juga bisa disampaikan kepada pengadilan dan penutup umum maupun hakim bisa mempertimbangkan hasil mediasi penal tersebut di dalam proses peradilan pidana nah konteks pengawasan inilah yang juga yang kami tekankan untuk bisa dimuat di dalam RQH boleh ada pelaksanaan diversi boleh ada pelaksanaan mediasi penal tapi harus ada lembaga independen yang bisa menjamin bagaimana menguasai kualitas dan untuk menyediakan forum bagi pencari keadilan korban ataupun pelaku yang kalau hak-haknya terlanggar dalam proses tersebut bisa melakukan pengaduan tidak seperti sekarang polisi menghentian perkara dengan MG tapi korban tidak tahu misalnya ketika itu terjadi dan haknya pelanggar bisa melapor kemana nah itu Bapak Ibu sekalian tadi Mbak Johone sudah sampaikan bahwa memang ICJR kami tergabung di Konfosium Restoratif Justice bersama dengan IJRS dan LEIB juga membahas terkait dengan catatan kebijakan restoratif justice di Indonesia saat ini dan ini publikasi-publikasinya yang bisa Bapak Ibu akses di website ICJR harapannya seperti yang tadi saya sampaikan di awal kalau kita sudah berhasil mendorong RU Polri untuk tidak dibahas berarti kita juga bisa desak untuk Polri juga tidak lagi menggunakan atau melaksanakan perpol 8 tahun 2021 yang seperti tadi saya bahas itu ternyata masalahnya sangat tidak akuntabel untuk diterapkan bagi pencari keadaan kita di peradaan pidana begitu saya kembalikan ke Mbak Johone terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian baik terima kasih banyak Mbak Maidina untuk paparannya saya kira tadi banyak poin penting yang disampaikan oleh Mbak Maidina tadi terkait bagaimana secara historis itu tujuan dari restoratif jasisi ini sendiri ada 4 tujuan besar yang pada itu dilaksanakan seharusnya untuk pemulihan dan kebaikan dari korban tapi kemudian terjadi pergeseran terjadi miskonsepsi yang pada akhirnya kemudian berujung pada kalau di Indonesia tadi berujung pada penghentian perkara saja yang mana ditujukan untuk menghentikan persoalan overcrowding bukan untuk pemberdayaan dan pemulihan korban dan tadi tadi juga Mbak Maidina sempat mengangkat beberapa poin yang serupa dengan yang disinggung oleh bankpun ya di awal yaitu mengenai isu akuntabilitas dalam pelaksanaan keadilan restoratif begitu karena absennya pengawasan tadi ya salah satunya ketika penyelesaian perkara dengan Dali RJ ini dilakukan di tahap pengelidikan lalu juga tadi ada pembahasan mengenai Perpol nomor 8 tahun 2021 yang membuka ruang transaksional yang mendapat ujung pada korupsi dan bahwa Perpol 8 tahun 2021 ini sendiri belum menyasar isu perspektif dan dinilai HAM yang menjadi masalah dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh polisi begitu melihat dari buruknya implementasi maupun pengaturan dari Perpol keadilan restoratif di kepolisian ini Mbak Maidina tadi menyuarakan desakan untuk moratorium Perpol keadilan restoratif dan tadi juga ada beberapa rekomendasi bahwa seharusnya pengaturan terkait keadilan restoratif ini diatur secara lebih ketat dan juga nanti rinci dalam RKUHAP dan PP yang merupakan turunan dari RKUHAP nah Bapak Ibu dan rekan sekalian tadi Mbak Maidina juga mengingung terkait buruknya penggunaan atau implementasi keadilan restoratif di kepolisian untuk penanganan kasus-kasus tindak pidana narkotika dan inilah yang akan kita bahas lebih lanjut oleh pembicara ketiga kita Bapak Ibu rekan sekalian saya akan perkenalkan secara singkat profil dari pembicara ketiga kita yaitu Ibu Milda Istikomah beliau adalah akademisi dan pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ibu Milda mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas dari UNSW Australia dan saat ini Ibu Milda aktif sebagai akademisi peneliti dan juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mana salah satu subjek yang diajarkan adalah terkait kejahatan transnasional yang meliputi terorisme TPPO dan juga perdagangan narkotika jadi di sesi ini Ibu Milda akan memberikan paparan terkait mempertanyakan keadilan restoratif dalam RUU Polri dan pelaksanaan keadilan restoratif pada tindak pidana narkotika oleh kepolisian kepada Ibu Milda waktunya sama 30 menit saya persilakan baik suara saya sudah dengar jelas Mbak Johana ya jelas Ibu terima kasih Mbak Johana dan juga rekan-rekan semuanya sudah diperkenalkan dengan baik jadi saya Milda isi koma dalam waktu 30 menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa poin seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Johana tadi saya mohon diizinkan untuk share screen ya Mbak ya silahkan Bu sudah kelihatan sudah sudah terlihat oke nah mohon saya diingatkan ya Mbak Johan kalau misalnya terlalu lama dan terlalu panjang dan lebih 30 menit kadang saya juga tidak sadar baik rekan-rekan sekalian terima kasih masih bertahan di seminar ini begitu ya topiknya begitu berat dan pembicara yang pertama ada Mas Kurnia dan juga ada Mbak Mai sudah menjelaskan secara rinci dan komprehensif tentang kegelisahan kita sebetulnya ya kaitannya dengan perancangan undang-undang polri nah saya sebagai pembicara terakhir sebetulnya enak nih karena tinggal menyimpulkan dan juga tinggal mengamini apa saja yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya tapi izinkan saya untuk kemudian menyampaikan beberapa pikiran gitu ya dan kegelisahan tadi yang sudah kita bahas ada dua hal besar yang sebetulnya yang saya sampaikan nanti yang pertama adalah kita akan membaca bersama pasal tentang keadilan restoratif dalam RUU Polri dan kemudian bagaimana sih implementasi keadilan restoratif di lapangan gitu ya khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika kenapa dipilih narkotika karena memang beberapa tahun terakhir sejak adanya perpolgapan 2021 banyak beberapa kasus yang kemudian dalam tanda kutip di-RJ kan gitu ya oleh pihak kepolisian dan juga oleh institusi aparat penegak hukum yang lain bagaimana implementasinya bagaimana penegakan hukumnya apakah memang keadilan restoratif yang sudah dilaksanakan selama ini dan juga diatur di perpol dan juga di RUU Polri itu sebetulnya sudah sesuai dengan prinsip teori dan juga definisi dari keadilan restoratif itu sendiri nah saya akan mencoba untuk membahas dua poin tersebut gitu nah rekan-rekan sekalian saya ingin memulai dengan polemik tadi ya kalau Mas Kurnia tadi sudah banyak membahas dari segi formil dan juga material bahwa rancangan undang-undang ini banyak menimbulkan masalah begitu juga dengan Mbak Mai tadi yang sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali kaitannya dengan teori-teori dan juga prinsip RJ itu sendiri nah kita mencoba untuk melihat bahwa sejatinya revisi undang-undang Polri itu sebetulnya juga tidak diperlukan gitu jadi poin penting apa yang kita bahas mulai dari kemarin didahului dari seminar hari pertama ya sekarang hari kedua dan kemudian besok itu sebetulnya adalah untuk menegaskan bahwa apakah memang urgent revisi undang-undang Polri kalau jawaban singkatnya adalah tidak kalau dengan pembahasan pasal yang ada saat ini gitu ya tapi kalau kemudian melihat berbagai macam persoalan yang tadi sudah juga banyak dibahas oleh pembahas sebelumnya ya pasti revisi undang-undang Polri itu menjadi sangat penting sekali gitu nah tadi juga sudah disampaikan bahwa kenapa kemudian ini menjadi polemik karena di Mei 2024 yang lalu rapat paripurna DPR itu resmi menjadikan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas undang-undang nomor dua tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia sebagai usul inisiatif DPR nah yang menarik memang perubahan rencangan undang-undang Polri ini tidak pernah masuk dalam program legislasi nasional dalam prolegnas jangka panjang 2019 sampai 2024 apalagi dalam prolegnas prioritas gitu ya tapi tiba-tiba di bulan Mei kemarin di rapat paripurna DPR tiba-tiba kemudian menjadikan RUU ini menjadi pembahasan gitu nah kita kan punya yang berulang gitu ya punya pola yang berulang yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini bahwa yang pertama dengan berbagai macam penyusunan undang-undang yang tadi disebutkan mas Kurnia tanpa melibatkan meaningful participation dan kemudian dibahas secara sembunyi-sembunyi dan yang terakhir kemarin kan kita tahu sendiri bahwa DPR juga berusaha untuk kemudian menganulir putusan MK hanya dalam beberapa jam tiba-tiba RUU Pilkada dibahas nah kita tidak ingin kecolongan lagi teman-teman sekalian jadi begitu kemudian sudah ada alert begitu ya kenapa tiba-tiba dibahas nah kita sebagai masyarakat sipil juga berhak untuk menyuarakan gitu ya apa yang menjadi kegelisahan kita kenapa tiba-tiba dibahas kita gak mau di masa dua bulan hampir berakhirnya Presiden Jokowi ini tiba-tiba Undang-Undang Polri disahkan nah jangan sampai seperti itu nah dengan kekuatan yang penuh gitu ya kawan-kawan mulai dari kawan-kawan ICCR dan juga koalisi masyarakat sipil yang lain kemudian membahas ini sejak tiga hari sejak dua hari terakhir nah kalau kita melihat sebetulnya dari pendapat yang pro begitu ya ya memang revisi Undang-Undang Polri ini dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan pelaksanaan fungsi peran tugas dan juga onang Polri itu sendiri jadi memang kita membutuhkan itu tapi apa yang kemudian menjadi kegelisahan tadi bahwa sebetulnya revisi dari Undang-Undang Polri itu tidak berdasarkan evaluasi atau permasalahan yang terkait dengan kinerja Polri dan justru di beberapa pasal ini cenderung menambah kewenangan Polri yang besok akan dibahas oleh para ahli ya di seminar besok di hari ketiga nah kita juga kemudian melihat kembali bahwa institusi Polri ini menjadi aktor utama dari pelaku kekerasan baik berupa penyiksaan penangkapan sewenang-wenang atau arbitrary arrest begitu ya kemudian kita juga diingatkan kembali dengan penggunaan gas air mata pada tragedikan curuhan kemudian yang kemudian pada akhirnya hakimnya menyalahkan angin begitu ya bukan malah menyalahkan polisi yang kemudian menggunakan gas air mata begitu juga ada extrajudicial killing yang kita tahu terjadi di beberapa tahun yang lalu yang berkaitan dengan kasus KM 50 yang sampai sekarang juga kita tidak mengetahui bagaimana pencapaian keadilan bagi para korban jadi kalau kita kemudian menjelaskan dan kemudian mendetailkan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh Polri selama puluhan tahun terakhir ya mungkin sampai besok juga gak akan selesai seminar kita gitu ya karena saking banyaknya nah oleh sebab itu kalaupun memang ingin merevisi undang-undang Polri ya kembalilah pada akarnya kembalilah pada tujuannya apa sih tujuan dibentuknya polisi itu ya untuk memberikan keamanan ketertiban di masyarakat sebagai pengayau masyarakat kan begitu jadi revisi ini harusnya merujuk pada tujuan-tujuan dan dasar dan fungsi dari dibentuknya Polri itu sendiri nah inilah yang menjadi persoalan gitu ya nah karena saya diminta untuk membahas tentang pasal restoratif justice di dalam RUU Polri nah ini menarik Mbak Johana Mbak Mai Mas Kurnia dan juga kawan-kawan yang lain gitu ya kalau misalnya kita baca itu hanya ditemukan di dua pasal saja gitu coba teman-teman baca bersama tadi kan sudah dikirim ya rancangan undang-undang Polri-nya di chat nah kalau misalnya kita lihat di RUU Polri-nya itu hanya diatur di dua pasal saja pasal 1 angka 16 dan juga pasal 16 ayat 3 kalau di pasal 1 itu berkaitan dengan definisi keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat dan atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui penyelesaian non-judisial dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula hanya satu kalimat yang saya setuju dengan definisi ini penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula itu saya setuju tapi kalimat yang sebelumnya menurut saya sangat menimbulkan persoalan ya kenapa kemudian harus disebutkan beberapa pihak dan pelaku begitu apakah memang hanya terbatas pada tokoh masyarakat saja tokoh agama tokoh adat pemangku kepentingan dari definisi ini pun juga sudah kelihatan sekali bahwa ada miskonsepsi mengenai keadilan restoratif bahwa kalau dari definisi pasal 1 angka 16 ini yang berhak untuk melaksanakan keadilan restoratif di tataran kepolisian adalah mereka-mereka ini padahal kan kita tahu sendiri misalnya salah satu tahapan tadi ya Mbak Mai tadi sudah menyebutkan mediasi dan berbagai macam alternatif penyelesaian konflik dan sengketa yang lain itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya saya tidak menafikan fakta bahwa sebetulnya tokoh masyarakat tokoh agama juga penting tokoh adat apalagi tapi kan kita juga tahu sendiri bahwa sebetulnya dalam kemudian melakukan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku korban keluarga masyarakat dan sebagainya itu sebetulnya membutuhkan orang-orang yang memang berkompetensi dalam bidangnya dalam penyelesaian tindak pidana nah selama ini apa yang dilakukan ini saya sambil back and forth aja ya kita bicara tentang definisi kemudian kita juga akan bahas tentang implementasi di lapangan ya implementasi di lapangannya seperti itu yang pertama penyidik tidak punya pemahaman secara komprehensif ya tentang restoratif justice itu apa dan mereka lebih memahami bahwa RJ itu adalah penghentian perkara yang merupakan kesalahan yang besar sekali begitu dan kemudian tidak ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh polda misalnya ya dalam tataran polda dalam tataran polres tidak ada kemudian sosialisasi yang dilakukan atau kurang mungkin ada tapi kurang sehingga pemahaman tentang definisi konsep dan juga bagaimana implementasi tahapan RJ sendiri itu gak nyampe di seluruh penyidik menurut saya seperti itu dan nanti di beberapa slide berikutnya saya akan sampaikan hasil penelitian yang menunjukkan dari statement-statement yang saya sampaikan ini jadi dari penentuan pihaknya saja ini sudah menurut saya sudah sangat bermasalah kemudian yang kedua penyelesaian non-judisial nah ini yang kemudian menjadi persoalan yang kedua dari definisi keadilan restoratif yang dicatumkan di dalam RUU Polri itu sendiri karena ya itu tadi dalam konsepsi pemikiran mereka yang dimaksudkan dengan RJ itu ya penyelesaian non-judisial padahal kan tidak kemudian menghentikan perkara itu sendiri kalau kemudian pendekatan RJ itu digunakan dalam proses peradilan pidananya nah ini yang menjadi persoalan gitu ya teman-teman nah kemudian kita lihat juga di pasal 16 ayat 3 RUU Polri disebutkan ketentuan mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf S diatur dengan peraturan pemerintah nah ini juga menurut saya juga tidak tepat karena sebetulnya ya ketika kita bicara tentang restoratif justis bicara tentang tahapan prosedur diaturnya di mana ya di hukum acara yang mana saat ini kita juga sedang menggodok rancangan kitab undang-undang hukum acara pidananya begitu ya sekalian saja kita bahas di situ nggak kemudian diatur dengan peraturan pemerintah yang menurut saya nanti akan justru menimbulkan overlapping dan tumpang tindih dari masing-masing institusi aparat penegak hukum itu sendiri nah yang menariknya lagi dinaskah akademik kalau misalnya kita mencoba untuk memahami begitu ya apa sih yang diinginkan oleh kawan-kawan polri kita ini maka dinaskah akademik itu disebutkan pengaturan keadilan restoratif ini dipandang dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan mengarahkan beberapa kasus ke arah penyelesaian di luar pengadilan sehingga dapat mengurangi biaya peradilan dan penegakan hukum seperti biaya proses peradilan seperti biaya pengadilan biaya penahanan biaya penegakan hukum yang lainnya nah ini kan masih sangat apa ya masih sangat pragmatis apa yang kemudian dicantumkan di dalam naskah akademik ini RJ diterapkan ya intinya adalah untuk mengurangi beban negara gitu RJ diterapkan ya tujuannya adalah untuk mengurangi biaya perkara RJ diterapkan mengurangi biaya dan beban kepolisian gitu padahal kan tidak seperti itu cara berpikirnya kalau kita sudah berpikir bahwa pelaku tindak pidana atau perkara tindak pidana atau korban itu menjadi beban ya ini sudah salah sejak awal gitu ya padahal kan kalau kita lihat misalnya kenapa sampai terjadi tindak pidana kenapa kemudian orang itu sampai berbuat jahat ya itu kan merupakan kompleksitas yang tersendiri yang kemudian kita tidak bisa menafikan fakta bahwa sebetulnya negara itu juga turut ambil dalam terjadinya tindak pidana itu sendiri kenapa orang mencuri ya karena lapar kenapa lapar karena gak ada duit kenapa gak ada duit ya negaranya gak memberikan lapangan pekerjaan yang tersedia kok nah ini yang kemudian tidak dipahami secara komprensif bahwa kita sendiri kita masing-masing itu sebetulnya juga punya peran dalam terjadinya tindak pidana itu sendiri nah menurut saya dari sisi naskah akademik yang disusun ini juga mungkin perlu dilakukan pencermatan ya mungkin perlu dilakukan refleksi kembali apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan RJ itu sendiri nah tadi juga sudah dibahas oleh pembahasan sebelumnya gitu ya bahwa pengertian keadilan restoratif itu juga pada intinya adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan antara masyarakat korban dan pelaku kemudian akar filsafatnya keadilan restoratif ini adalah konsepsi keadilan untuk semuanya untuk pelaku korban dan masyarakat masyarakat ini yang sering ditinggalkan gitu seringkali kemudian ada yang mengatakan bahwa tindak pidana narkotika kan adalah tindak pidana yang victimless tidak ada korban itu juga sudah salah besar salahnya luar biasa besarnya gitu ya gak dipikirkan bahwa ternyata sebetulnya pelaku ini juga adalah korban masyarakat ini adalah korban begitu nah di beberapa aturan hukum memang sudah ada gitu ya tapi ini baru diatur secara internal di institusi aparat penegak hukum kita di peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 itu diatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di peraturan kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif nah yang terbaru makamah anggung ini mengeluarkan juga PERMA 1 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang menurut saya berbagai macam aturan yang ada saat ini ya akhirnya semakin tumpang tindih dan akhirnya inkonsistensi dan bertabrakan ya antara satu dengan yang lain karena masing-masing institusi mengatur secara tersendiri tadi juga sudah disebutkan secara singkat oleh Mbak May ada syarat umum material dan formil yang kemudian harus diterapkan oleh kepolisian dalam penerapan RJ yang diatur dalam PERPOL 8 2021 ini tadi juga sudah dibahas ya bahwa harus ada perdamaian pemenuhan hak korban surat kesepakatan damai nah ini kan lucu restoratif justice tapi yang dipaksakan ya seperti ini harus ada kesepakatan damai harus ada perdamaian antara korban dan pelaku harus berpelukan harus bersalaman nah ini kan yang kemudian menjadi persoalan pemahaman sebetulnya ya bahwa restoratif justice itu bukan kemudian dilakukan dengan simbol-simbol semacam itu dengan kesepakatan damai dengan surat pernyataan dan sebagainya yang menurut saya itu adalah mengurangi esensi dari pemulihan korban itu sendiri begitu nah ini yang ingin saya sampaikan mungkin ya persyaratan khusus untuk tindak pidana narkotika di PERPOL 8 2021-nya jadi diperbolehkan gitu ya di PERPOL untuk kemudian menerapkan RJ pada tindak pidana narkotika ada syaratnya dan ada ketentuannya yang pertama adalah pecandu narkoba pelaku adalah pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang mengajukan rehabilitasi yang kedua syarat yang kedua pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari nah kalau misalnya tidak ditemukan pemakaian barang bukti selama satu hari itu tadi bisa kemudian dibuktikan dengan tes urin yang memang menunjukkan positif narkoba jadi misalnya kalau pada saat tertangkap memang tidak ada barang bukti yang melekat ya yang ada pada dirinya nggak apa-apa tetapi yang penting tes urinnya menunjukkan positif narkoba nah yang ketiga tidak terlibat dalam jaringan pengedar atau bandar narkoba nah ini masih menjadi pemisahan yang sangat tegas ya di Perpol 8 2021 yang menunjukkan bahwa mereka akan menerapkan RJ hanya bagi pengguna saja hanya bagi penyalahguna saja tapi begitu kemudian ada indikasi bahwa pelaku itu sebetulnya adalah bagian dari jaringan pengedar atau bandar narkoba maka tidak ada ampun gitu ya pokoknya nggak usah di RJ kan buat orang-orang yang seperti itu nah ini juga menurut saya menjadi persoalan karena indikator-indikator yang kemudian dicantumkan di dalam Perpol 8 2021 ini kemudian tidak ada yang apa ya yang tidak ada yang melakukan pengawasan sampai sejauh mana asesmen terpadu yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari masing-masing perkara yang sudah akan di RJ kan atau yang tidak di RJ kan ini juga tidak pernah dilakukan pengawasan jadi menurut saya persyaratan-persyaratan khusus yang diatur baik di Perpol 8 2021 atau bahkan definisi yang ada di RUU Polri itu menurut saya perlu dilakukan perlu dicermati kembali begitu ya untuk kemudian menurut saya sebaiknya pengaturan ini dijadikan satu ke dalam satu undang-undang khusus dalam KUHAP tadi gitu nah sebelum kemudian saya melihat pada implementasi di lapangan sebetulnya rekan-rekan sekalian kalau didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Asia Foundation BAPENAS dan juga Kriminologi UI di tahun 2023 yang lalu restoratif justice itu punya chance besar apa itu punya punya peluang besar untuk diterapkan karena apa karena masyarakat itu meskipun 5,9% mengetahui hanya 5,9% yang mengetahui tentang keadilan restoratif sedangkan 94,1% itu belum pernah mendengar tentang konsep keadilan restoratif namun kalau kita melihat dari kolom yang sebelah kanan kita melihat sebetulnya masyarakat itu masih sangat terbuka gitu karena apa? karena 86,1% setuju dan sangat setuju terjadi proses restorasi yang mempertemukan korban pelaku dan unsur masyarakat yang mana hal ini sebetulnya dapat dijadikan dasar penerapan RJ untuk tindak pidana narkotika dan kemudian kalau kita lihat poin yang kedua 75,3% ini optimis bahwa sistem peradilan dan lembaga di dalamnya dan juga aparat penegak hukum itu akan membantu korban mendapatkan keadilan dengan memperhatikan penderitaan kerugian korban dampak dan proses victimisasi yang dialaminya jadi meskipun rapor menurut saya rapor APH dalam penerapan restoratif justice ini masih sangat kurang tapi masyarakat kita menaruh kepercayaan yang luar biasa dalam hal penerapan RJ di masing-masing institusi penegak hukum itu tadi nah ini yang kemudian dapat kita jadikan sebagai peluang untuk lebih memainstreamkan untuk lebih meluaskan atau mendiseminasikan apa sih yang dimaksudkan dengan keadilan restoratif itu sendiri sekarang kita lihat di beberapa hasil penelitian memang hasil penelitian ini dilakukan oleh kawan-kawan dari puslitbang Polri di tahun 2023 kita juga sebetulnya juga perlu mempertanyakan tentang validitas penelitian ini bagaimana cara pengambilan responden dan sebagainya tapi kita sebetulnya harus tetap mengapresiasi bahwa mereka sudah melaksanakan penelitian ini dan mencoba untuk mereview dan mencoba untuk memahami sampai sejauh mana keadilan restoratif itu diterapkan di lingkungan kepolisian ada 1.607 responden yang kemudian dijadikan sebagai responden questionnaire mulai dari res narkoba res trimum res trimsus binmas lantas samapta yang terdiri dari 6 wilayah folda apa yang kemudian muncul dari hasil penelitian ini kalau kemudian dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum itu paham tentang keadilan restoratif bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini polisi ini mengetahui tentang perpol nomor 8 tahun 2021 pertanyaan lanjutannya bagaimana tentang kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat dengan penerapan dari RJ itu sendiri 68,4% itu menyatakan bahwa hak-hak korban sudah terpenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif 52,2% ini dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak sekali lagi saya mengapresiasi hasil penelitian ini tapi menurut saya memang kalau kita ingin mengetahui restoratif justice itu berhasil atau tidak apakah restoratif justice itu memulihkan para pihak atau tidak yang ditanya bukan pihak polisinya tapi yang ditanya adalah pihak korban pihak keluarga pihak masyarakatnya sehingga kita tahu bahwa dari hasil penelitian yang kemudian teman-teman bisa langsung google ya bisa langsung google sekarang poslibah polri mengeluarkan penelitian ini di tahun 2023 sehingga kalau kemudian ada statement yang mengatakan bahwa hampir 100% pihak kepolisian ini sudah memahami mengetahui bahwa hak korban itu sudah terpenuhi bahwa hak korban ini sudah mendapatkan keadilan bagi para pihak ya itu ini sebetulnya adalah statement yang misleading ya statement yang kemudian menurut saya tidak dapat dipertanggungjawabkan dari hasil penelitiannya begitu juga dengan hasil penelitian yang terakhir ini yang saya sampaikan bahwa dari jumlah perkara sebanyak 5.282 yang berkaitan dengan kejahatan narkoba saja jadi tindak pidana narkotika yang masuk di teras narkoba polder metodjaya pada tahun 2023 itu sebanyak 5.282 perkara atau meningkat 47% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.600 perkara nah ini tapi sayangnya memang tidak dimunculkan ya dari 5.200 sekian perkara ini berapa persen yang kemudian di-RJK ini tidak ditemukan dalam hasil penelitian sehingga menurut saya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya memang terlepas dari hasil penelitian yang sudah ditulis oleh kawan-kawan dari Puslit Bang Polri tadi menurut saya memang dari penelitian jurnal yang lain menurut saya memang masih juga ditemukan banyak persoalan yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyidik mengenai keadilan restoratif minimnya sosialisasi keadilan restoratif dan juga perpolapan ber21 ini juga kemudian bisa kita temukan di banyak tulisan kawan-kawan dari peneliti yang lain masih lemahnya fungsi pengawasan dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif jadi yang difokuskan itu hanya pada tindak pidana ringan saja kemudian belum semua jajaran satres narkoba menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidananya ini juga kemudian ditemukan dari hasil penelitian yang sebelumnya dan ini yang menarik dua poin yang menarik ini sebetulnya rekan-rekan semuanya bahwa dimunculkan dari hasil penelitian tadi bahwa kekhawatiran penyidik pengguna itu sebetulnya adalah bagian dari jaringan pengendor narkoba nah kalau misalnya penyidik itu khawatir bahwa pengguna ini sebetulnya adalah bagian dari jaringan pengedar narkoba ya berarti kan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sebetulnya belum tuntas kenapa sampai kemudian ada kebingungan dan kekhawatiran bahwa pengguna itu sebetulnya bandar atau kabukan harusnya kan penyelidikan diselesaikan terlebih dahulu penyidikan selesai posisi perkara dari pelaku ini seperti apa apakah memang ditemukan bukti-bukti yang mengarah bahwa dia adalah pengedar ataupun bandar baru kemudian diterapkan jangan kemudian sudah diterapkan RZ tapi tiba-tiba jangan-jangan adalah bandar ini ya kalau misalnya bandar pun juga tetap harus dilihat indikator-indikator yang digunakan sesuai dengan undang-undang narkotikanya jadi tidak hanya persoalan mengenai penerapan keadilan restoratifnya saja tetapi assessment yang dilakukan implementasi yang dilakukan tanpa kemudian kita melibatkan atau menggunakan peningkatan RZ itu pun penanganan dan penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita juga sudah sangat bermasalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan persoalan-persoalan di lapangan ya adanya perbedaan pemahaman penerapan RZ itu sendiri diantara Polri dan juga Kejaksaan kalau kita lihat di Perja 15 2020 menyebutkan RZ tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana narkotika padahal seperti kita ketahui sendiri kalau di Perpolnya diperbolehkan asalkan ada beberapa kriteria tertentu yang saya sebutkan dan yang saya jelaskan tadi di awal nah apa yang kemudian bisa kita simpulkan ini adalah dua slide saya yang terakhir sebetulnya kalau kita melihat fokus kita pada tindak pidana narkotika itu sendiri teman-teman sekalian yang kemudian akan dikaitkan dengan keadilan restoratifnya kita bisa melihat ini dari aspek filosofis keadilan restoratif itu sendiri memang Indonesia masih menganut asas double track system dimana ada tindakan pidana dan juga ada rehabilitasi yang kemudian dibarengkan padahal sejatinya kita ketahui sendiri bahwa rehabilitasi itu merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika jadi itu bukan pilihan itu sudah kewajiban negara kita wajib untuk kemudian memberikan pemenuhan pelayanan hak atas kesehatan bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika berupa apa rehabilitasi itu nah kalau secara filosofisnya kita kaitkan dengan RJ tadi bahwa RJ dan juga rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban tidak hanya untuk sembuh tapi agar juga bagaimana mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi jadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini yang sebetulnya kita butuhkan untuk diatur di undang-undang bukan masalah definisi bukan masalah kemudian indikator tapi lebih pada pemenuhan keadilan restoratif bagi para korban dan juga masyarakat nah oleh sebab itu restoratif justice bagi pelaku penyalahguna narkotika harusnya lebih ditekankan pada upaya rehabilitasi itu sendiri yang merupakan kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri nah bagaimana pengaturan yang kedepan nah karena RJ ini praktik dan pengaturannya itu tersebar di dalam berbagai peraturan internal di berbagai lembaga penaget hukum yang mestinya seperti apa mestinya ya diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana nah saya kemarin baru saja ketemu sama teman-teman kejaksaan ya yang awalnya restoratif justice itu dibahas dalam RPP rancangan peraturan pemerintah sekarang malah dibahas di RUU jadi karena melihat implikasi dan juga akibat hukum dari RPP itu sendiri maka dibahas di POGJA tersebut bahwa seharusnya RJ itu dibahas di RUU nah mungkin kita juga perlu untuk mendengarkan perspektif dari mereka begitu ya kenapa kemudian ini dibuatkan rancangan undang-undang tersendiri tidak kemudian diatur secara rigid di dalam KUHAP sebagai kewenangan dari aparat penegah hukum begitu ya dan ini yang kemudian perlu kita bahas secara bersama jangan-jangan kemudian tiba-tiba RUU-nya sudah dibahas tiba-tiba disahkan seperti yang sudah terjadi begitu ya dan sekali lagi untuk poin saya yang terakhir menurut saya memang untuk teman-teman semuanya juga sudah memahami dengan betul bahwa RJ ini jangan hanya dipandang sebagai penghentian perkara saja tetapi lebih pada mendorong untuk pemulihan bagi korban yang selama ini terbaikan dalam terabaikan dalam sistem pidana konvensional saya pikir itu dari saya Mbak Joanna terima kasih sekali Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih banyak untuk paparannya saya izin untuk menyampaikan beberapa poin penting yang saya dapatkan dari paparannya Bu Milda tadi Bu Milda mengangkat ada berbagai ada banyak sebetulnya permasalahan dalam RUU Polri dan juga implementasi keadilan restoratif yang dilakukan oleh polisian begitu ya tadi pertama terkait definisi dari keadilan restoratif dalam RUU Polri itu sendiri menunjukkan bahwa pendidik ini tidak punya pemahaman yang komprehensif tentang apa itu keadilan restoratif dan bagaimana tadi definisinya masih berfokus pada penghentian perkara untuk mengurangi beban biaya peradilan gitu ya lalu juga ada permasalahan tumpang tindih pengaturan keadilan restoratif tadi di paparan Bu Milda disampaikan ada pengaturan ini banyak di dalam peraturan perundangan termasuk juga peraturan internal beberapa lembaga gitu ya tadi juga ada disebut bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam perpol dan perjak saja sudah berbeda begitu ya pengaturannya lalu tadi Bu Milda juga menunjukkan data dua data yang kontradiktif tapi tadi di data pertama tentang bagaimana masyarakat itu secara mayoritas belum mengetahui atau bahkan memahami terkait keadilan restoratif tapi di satu sisi memiliki harapan yang tinggi untuk penyelesaian untuk keadilan untuk implementasi keadilan restoratif maaf nah ini tadi disampaikan juga menjadi suatu peluang dari pengaturan penyesaian pengaturan keadilan restoratif begitu untuk pindah-pindahan narkotika tapi tadi disampaikan juga bahwa pengaturan ini sebaiknya bukan pengaturan sebagaimana di dalam perpol 8-2021 tapi harus diatur di dalam RQH dan tadi keadilan restoratif untuk pengguna narkotika ini seharusnya berfokus pada rehabilitasi pemulihan dan juga reintegrasi pengguna narkotika begitu ya nah Bapak Ibu rekan sekalian kita sudah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita saya kira paparan ini sangat penting dan banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut oleh karena itu kita akan masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya-jawab kita punya waktu yang cukup ya Bapak Ibu jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin diutarakan silahkan dimasukkan ke dalam kolom Q&A saat ini sudah ada tiga pertanyaan yang masuk saya akan bacakan terlebih dahulu setiap pertanyaan lalu nanti mungkin akan saya persilakan dari tiga pertanyaan ini untuk ditanggapi oleh masing-masing pembicara ya pertama ada pertanyaan dari Indra Gunawan ini tidak ditujukan spesifik kepada salah satu pembicara jadi mungkin nanti bisa ditanggapi oleh ketiga pembicara yang pertama terkait bukankah RJ dilakukan untuk tipiring dan untuk menghindari meningkatnya biaya negara dalam penjara dan proses pengadilan itu pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua dari Raka Indra Pratama pertanyaannya ditujukan untuk Maidina paradigma restoratif justice di kepolisian dan kejaksaan sama-sama memandang bahwa RJ merupakan penghentian perkara di kejaksaan dikenal dengan penghentian penuntutan bagaimana langkah konkret untuk merubah paradigma RJ di Indonesia apakah perpol dan perjaja sebaiknya dicabut untuk nantinya diregulasi dalam revisi KUHAB apalagi sudah ada perma nomor 1 tahun 2024 yang menurut pendapat saya lebih memberikan kepastian hukum yang adil yaitu mekanisme RJ melalui putusan pengadilan atau hakim dan tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana pertanyaan yang ketiga dari Irwan Syah restoratif justice belum efektif maaf ini sepertinya pendapat ya oke restoratif justice belum efektif dan efisien sebagai salah satu upaya penyelesaian dipengaruhi berbagai aspek kerangka hukum belum berkesetiaan hukum menyebabkan RJ menjadi ruang praktik KKN baru RJ masih dianggap bukan solusi karena prosedur dan tahapan formil rumit kewenangan Polri versus hak hukum masyarakat seakan-akan inisiasi RJ harus datang dari masyarakat lalu kemudian diperlukan penguatan pengaturan RJ dalam RQH RU Polri penguatan kapasitas hukum SDM kepolisian atau khususnya konsepsi norma keadilan pembentukan unit atau pos khusus RJ di lembaga kepolisian pengawasan terhadap tahapan atau mekanisme RJ secara kelembagaan yang mana melibatkan lembaga pendidik penuntut umum dan juga hakim agar tetap sejalan dengan konsepsi integrated criminal justice system ini sepertinya masukan tanggapan dari Pak Irwansyah terkait masalah-masalah dan juga tadi beberapa rekomendasi untuk perbaikan implementasi RJ satu lagi dari Musliadi Kitung pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya sistem pengawasan ke depannya terhadap RJ ini tadi ada diangkat oleh Bang Kurnia terkait pengawasan implementasi RJ di kepolisian nanti mungkin bisa dijawab oleh Bang Kurnia dan juga pembicara lain mungkin dari empat dari tiga pertanyaan dan tanggapan ini saya akan persilakan kepada para pembicara untuk menjawab atau menanggapi mungkin saya persilakan dari Bang Kurnia dulu silakan kalau Bang Kurnia sudah siap terima kasih Mbak Jo saya mungkin respon yang pertanyaan pertama namun saya ingin kaitkan ke isu tindak pidana korupsi karena beberapa tahun yang lalu ada juga sejumlah pihak atau mungkin politisi yang mendorong agar korupsi itu bisa di-RJ kan sederhana seperti itu sepanjang sudah mengembalikan kerugian negara dan itu perkaranya bisa dihentikan bahkan kalau saya tidak salah itu sempat diutarakan oleh Jaksa Agung secara langsung dalam RDP dengan Komisi 3 beliau mengatakan kalau korupsi di bawah 50 juta ya sudah uangnya dikembalikan perkaranya dihentikan tentu kami tidak sependapat dengan itu karena bukan berarti korupsi kecil itu magnitude-nya juga kecil ada banyak perkara misalnya terkait dengan korupsi pembangunan sekolah mungkin kerugian negaranya terbilang kecil tapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sangat besar apalagi secara hukum itu sebenarnya tidak atau belum memungkinkan karena di dalam undang-undang tindak pidana korupsi ada klausul pasal yang menyatakan mengembalikan kerugian itu tidak menghapus dapat dipidananya seseorang sehingga kami tentu menolak dengan alasan apapun korupsi itu dapat dihentikan dengan atau hanya sekedar mengembalikan kerugian negara dan juga saya tentu sependapat dengan konsep pengawasan terhadap praktik restoratif justice ini akan sangat berbahaya jika dikelola oleh satu lembaga saja khususnya dalam hal ini adalah kepolisian itu mungkin Mbak Johana oke terima kasih Bang Kunia untuk jawabannya tadi ada pertanyaan terkait sistem pengawasan kedepannya terhadap RJ oleh Pak Musliadi apakah kira-kira ada tambahan terkait bagaimana seharusnya sistemnya ini tadi kalau misalnya tidak hanya oleh Polri apakah bagaimana melibatkan dan siapa saja pihak yang mungkin dilibatkan kedepannya paling tidak pengawasan berjenjangnya harus ada lembaga yudisial itu bisa dilibatkan juga untuk memastikan bahwa perkara ini memang bisa dihentikan karena kalau tidak ada lembaga pengawasan apalagi begini kejahatan itu kan terjadi di seluruh Indonesia dan pengawasan kejahatan kejahatan yang terjadi di daerah itu sangat minim sekali dan potensinya sangat besar untuk terjadi abuse of power apalagi kalau ada transaksi uang di sana untuk dapat di RJ-kan apalagi yang harus juga dipastikan adalah kompetensi dari aparat penegak hukum jangan sampai justru satu sisi kita mengadvokasi regulasinya tapi di sisi yang lain kompetensi dari penegak hukum tidak ada mereka tidak paham bagaimana konsep restoratif justice yang benar sehingga mereka menganggap apa yang mereka kerjakan selama ini atau apa yang termuat di dalam aturan itu merupakan proses yang benar itu yang saya rasa perlu difikirkan juga ke depan bagaimana jajaran kepolisian di seluruh Indonesia memahami betul tentang konsep restoratif justice ini sebenarnya sama dengan praktik yang terjadi ketika mengadvokasi undang-undang ITE misalnya kita bicara tentang konvensi PBB konvensi khasasi manusia maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah polisi yang menerima laporan polisi itu memahami konsep-konsep internasional yang dibicarakan maka dari itu harus paralel satu sisi mengadvokasi regulasinya yang kedua harus memastikan jajaran penegak hukum memahami konsep-konsep hukum terkini perkembangan-perkembangan teori hukum terkini khususnya tentang konsep restoratif justice itu mungkin Mbak Johanan terima kasih banyak untuk penjelasannya sekarang berpindah ke Mbak Maidina tadi ada pertanyaan spesifik yang ditujukan ke Mbak Maidina dan juga ada beberapa pertanyaan lain yang tujukan kepada semua pembicara mungkin Mbak Maidina bisa menjelaskan terima kasih baik terima kasih Mbak Johanan terima kasih banyak rekan-rekan kalian untuk pertanyaannya izin saya respon terkait dengan seluruh pertanyaan dan komentarnya mungkin bisa digabung juga ini yang pertama terkait dengan pertanyaan soal apakah restoratif justice itu hanya ditujukan untuk tindak pidana ringan untuk mengurangi biaya sebenarnya ini dalam kerangka teoritis juga banyak bahasan perdebatan terkait dengan hal ini jadi kalau kita lihat memang di pemikir awalnya restoratif justice sendiri tidak pernah untuk ditujukan untuk tindak pidana ringan jadi memang dimensi paling pentingnya adalah bahwa yang seperti saya bagikan di awal bahwa kritik terbesarnya kenapa restoratif justice muncul karena ada marginalisasi dari korban korban tidak punya peran apa-apa dalam peradilan pidana dan ketika dia tidak punya peran output peradilan pidana itu hanya hukuman misalnya hukumannya hukuman badan bahkan sampai pidana mati atau pidana penjara yang sebenarnya hukuman tersebut tidak bisa berdampak baik tidak bisa berdampak positif bagi korban tidak sesuai dengan keinginan dari korban kemudian muncullah ide soal restoratif justice yang ide dasarnya sebenarnya sejalan sama penilai restitusi nah apa namanya pada perkembangan setelahnya banyak gitu ya kayak thinkers yang bilang misalnya kayak Brad White yang bilang bahwa untuk mendukung nilai-nilai RJ salah satu idenya adalah dengan ketika dia melihat korban maka kemudian outputnya bisa kemudian dihasilkan adalah output yang mendivert atau menggeser responnya ke respon non peradilan pidana terus kemudian dianalisis soal biayanya nah sebenarnya kalau secara bukti ini debatable juga memang ada salah satu di Australia itu ada RISE program dia sering dia mengkaji soal implementasi keadaan restoratif dan salah satunya juga mengkaji soal aspek biaya memang dia bisa menghemat biaya tapi hanya dalam konteks RJ-nya adalah untuk menghentikan perkara yang sifatnya dia sifatnya diversi dia berbeda dari sistem keadaan pidana nah tapi apakah itu serta-merta sama dengan kepuasan dari korban nah itu ternyata juga masih jadi pertanyaan jadi gak sejalan tuh ide soal penghematan biaya dengan satisfaction atau kepuasan dari para pihak yang sendiri dalam hal ini ya pihak yang diutamakan adalah korban nah hasil tuh perdebatan soal biaya dan juga ketika dihubungkan dengan restoratif justice ya memang idenya gak gak masuk gitu karena memang ide dasar nilai dasar dari restoratif justice adalah soal apa namanya pemberdayaan dari korban dan ketika dibenturkan dengan kepentingan biaya nah itu adalah salah satu concern kritik dari AJ ya ketika dia disalahgunakan dalam sistem peralian pidana untuk kepentingan ya politis gitu untuk kepentingan negara untuk menghemat biaya peralian pidana padahal nilai dasarnya adalah untuk apa namanya untuk mengempower atau memberikan kuasa gitu ya power kembali kepada korban yang sempat hilang ketika dia direpresentasikan oleh penuntut umum atau direpresentasikan oleh polisi gitu yang itu harus dikembalikan lagi kepada korban dia punya suara nah itu gak bisa tuh dibenturkan dengan pembiayaan negara nah speaking untuk ngebahas soal ini sebenarnya kan banyak dikonsen kita soal penghematan biaya peradilan pidana jawabannya memang harusnya gak dari restoratif justice kita perlu lagi mengidentifikasi masalahnya apa oh kalau kita misalnya masalahnya adalah masalah biaya peradilan pidana nah mungkin ini rekomendasinya ya lebih sistemik lagi kita lihat apakah memang peradilan pidana kita sudah efektif saat ini misalnya kita bisa lihat nih laporan makam agung yang paling banyak menghabiskan biaya perkara itu apa misalnya ada tiga tindak pidana misalnya narkotika narkotika juga mayoritas adalah penggunaan narkotika terus ada pencurian dan penggelapan nah kalau kita mau ngebahas soal biaya solusinya mungkin bukan restoratif justice sebenarnya kalau untuk narkotika kita misalnya memperkenalkan dekriminalisasi untuk penggunaan narkotika atau difensi bagi penggunaan narkotika nah itu rekomendasinya udah baru lagi banyak sistem yang dibangun ICJR juga membangun rekomendasi untuk memperkenalkan dekriminalisasi bagi penggunaan narkotika terus kemudian misalnya spesifik untuk untuk tindak pidana yang punya korban yang ada identified korbannya misalnya kayak pencurian dan penggelapan nah itu bisa dengan menghadirkan nilai-nilai restoratif justice nah itu pun juga harus dijalankan dengan sesuai dengan restoratif justice tadi gitu tadi Mbak Milda sampaikan juga di presentasinya gitu bahwa ini tuh punya core yang jelas gitu bahwa ada empowerment ada resolusi ada pemulihan nah orientasi itu kan gak dimiliki sama aparat tengah hukum dia harus dijalankan sama aktor lain misalnya mediatornya misalnya fasilitatornya yang gak punya intres penegakan hukum intres penegakan hukum kan mau menghukum dan mau membuktikan tindak pidana berbeda ketika kita bicara win-win solution di dalam proses restoratif nah ketika mau RJ dimasukkan dalam peradilan pidana ya harusnya aktor-aktornya bukan aparat tengah hukum misalnya oke ada kasus penggelapan atau penculian para pihaknya diencourage untuk restoratif jasis tapi bukan berarti kepolisian atau kejaksaan aktor-aktor yang memfasilitasi restoratif jasis tersebut karena bukan ekspertisnya untuk melaksanakan hal tersebut nah ini yang balik lagi kan ke mungkin diskusi dasar banyak permasalahan hukum di Indonesia kita gak menempatkan aktor-aktor yang tepat sesuai dengan ekspertisnya pada bidang yang tepat termasuk restoratif jasis ini kalau memang menerapkan restoratif jasis harusnya spesifik untuk tindak pidana dengan korban yang jelas teridentifikasi dan aktornya yang jelas bukan aktor aparat penghukum yang memfasilitasi diskusi untuk restoratif jasis tersebut nah lalu kemudian yang ketiga adalah soal pengawasan nah soal pengawasan ini sebenarnya ICJR juga sudah nyusunkan rekomendasi di peluang dan tentangan penerapan MJ bahwa dimensi paling besarnya pengawasannya di berbagai level di berbagai bentuk di berbagai aspek misalnya pengawasannya itu bisa juga tercemin dengan pemperbaikan definisi dari restoratif jasis itu sendiri bahwa tadi yang seperti yang saya sampaikan definisinya harus tidak boleh hanya pengendian perkara tujuannya semata-mata korban sesuai dengan ruhnya restoratif jasis jangan dipertentangkan dengan misalnya biaya peradilan pidana karena itu punya solusi yang berbeda jadi jangan disalahgunakan jargon atau nilai restoratif jasis sesuai dengan kepentingan negara kepentingan yang sebenarnya bukan itu nilai-nilai restoratif jasis jadi jangan gunakanlah jargon itu untuk kepentingan sendiri kepentingan politis negara nah itu bisa dilakukan dengan pengawasan perbaiki dulu definisi restoratif jasisnya lalu kemudian halo Mbak Maidina oke sepertinya terlengkar halo Mbak Maidina oke mungkin sambil menunggu Mbak Maidina sepertinya Mbak Maidina ada permasalahan koneksi boleh mungkin ke Bu Milda dulu ya Bu Milda tadi ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk semua pembicara tadi ada satu tambahan lagi juga pertanyaan lanjutan terkait perbedaan RUH RJ di Indonesia dengan RJ di negara lain mungkin Bu Milda bisa oh maaf Maaf Bu Milda Mbak Maidina sudah kembali maaf maaf aku terlempar ya maaf Bu Milda mungkin Mbak Maidina boleh melanjutkan lagi tadi ya Mbak Maidina penjelasan oh iya sedikit lagi ini udah terkait dengan harus judis di oversight bisa disupervise oleh judis dan yaitu dimensinya bisa kita diatur di KUHAP ataupun misalnya kalau mau bikin undang-undang restoratif justice ada ide tersebut tapi saya tetap rekomendasiin KUHAP nah tapi kemudian pengawasannya judisial nah tadi saya juga membongan privasi yang disampaikan Bu Milda di presentasinya pengawasannya tersebut bisa melibatkan judisial tapi jangan lupakan juga aspek restoratif justice itu kan untuk kepentingan korban untuk pemberdayaan dan pelaku untuk dia bisa bertanggung jawab dan mengetahui dapet tindak pidana nah mengukurnya pengawasannya juga harus dilakukan dengan ya reguler nih mengukur kepuasan dari para pihak tersebut yang terlibat dalam restoratif justice itu seperti apa jadi bukan dengan mengukur persepsi dari aparat penggah hukumnya bahkan gak ada persepsi dari mediatornya dan lain sebagainya maka kedepannya kalau emang mau menerapkan restoratif justice maka juga mau jamin bahwa kepuasan dari para pihak juga diukur sebagai bagian dari pengawasan yang reguler begitu tanggapannya untuk pertanyaan-pertanyaannya terima kasih banyak terima kasih banyak Mbak Maidina tadi sudah menjawab semua ya sebuah pertanyaan sekaligus tadi yang disampaikan di kolom Q&A sekarang mungkin terakhir ke Ibu Milda Bu ingin minta tanggapan Milda juga untuk pertanyaan dan komentar yang ada di kolom Q&A ya Bu silakan Bu pertama dari masyarakat ya tentang bagaimana kemudian langkah konkret untuk mengubah paradigma RJ di Indonesia ya memang kita nggak bisa kemudian pekerjaan ini diselesaikan pemahaman tentang RJ ini diselesaikan dalam waktu singkat begitu kalau di Amerika sendiri kan dimulai di tahun 70-an sampai kemudian sekarang mereka sudah menuai hasilnya saya juga menjawab pertanyaan dari mas Elang Gale ini yang kemudian bagaimana sih perbedaan RUH RJ di Indonesia dengan RJ di negara lain misalnya kalau kita lihat di Belanda ya nggak ada namanya undang-undang RJ itu kan nggak ada nggak ada yang kemudian menggunakan pendekatan restoratif justice dalam tindak pidananya tetapi yang mereka gunakan adalah diversi dan rehabilitasi dan itu sudah lama digunakan kan begitu jadi kalau misalnya kita membandingkan di negara lain nggak ada tuh konsep RJ yang memang nggak ada karena mereka menggunakan nama lain yang mana kalau misalnya di Belanda kita lihat ya diversi dan rehabilitasi itu menjadi jalan yang kemudian berhasil gitu ya kalau kita lihat angka kriminalitas itu menurun sampai mereka harus menutup banyak penjara karena memang ya puluhan tahun mereka melakukan upaya diversi dan rehabilitasi ini sudah sangat luar biasa gitu jadi kembali lagi ke pertanyaannya masyarakat tadi bagaimana cara konkret ya harus dimulai dari forum-forum diskusi yang seperti ini begitu dan itu harus dilakukan oleh seluruh aspek elemen masyarakat kita yang mati-matian melakukan webinar hampir tiap hari kita melakukan penelitian hampir tiap hari nggak berhenti-henti gitu ya untuk kemudian terus mencoba untuk melakukan kajian, penelitian dan sebagainya tentang kaitannya implementasi RJ tapi yang melaksanakan RJ sendiri masih tidak masih tidak sama upayanya gitu jadi kalau di hasil penelitian tadi kan saya juga sampaikan bahwa sosialisasinya kurang sekali coba deh teman-teman kalau misalnya pas waktu ada waktu ya atau memang tertarik untuk melakukan penelitian RJ gitu coba kita lakukan penelitian RJ di unit yang terkecil saja atau unit yang terendah saja misalnya di Polsek gitu kita bandingkan misalnya antara Polres Malang gitu ya misalnya di Jawa Timur Polres Malang dengan Polres Surabaya penanganan RJ untuk tindak pidana narkotika seperti apa penanganan RJ untuk kemudian tindak pidana pencemaran nama baik undang-undang ITE itu bagaimana itu akan berbeda luar biasa berbeda luar biasa dalam hal penanganan penindakan sampai kemudian pendekatan RJ yang diambil itu luar biasa bedanya dan itu yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru dimana inkonsistensi dan ketidakseragaman dan perbedaan perlakuan itu menjadi salah satu cikal bakal ya ketidakadilan di Indonesia gitu jadi pertanyaan lanjutnya kemudian apakah Perpol dan Perja sebaiknya dicabut ya kalau misalnya nanti memang dibahas di KUHAP begitu ya atau misalnya tadi dibahas di RUU RJ begitu ya Perpol dan Perja dan juga PERMA yang menurut saya juga tidak berlaku lagi gitu karena ada aturan-aturan yang lebih tinggi yang diatasnya saya pikir itu dari saya Mbak Johana terima kasih oke baik terima kasih Bu Milda untuk penjelasannya Bapak Ibu rekan sekalian sepertinya kita akan mencukupkan diskusi kita pada hari ini saya kira hari ini kita mendapatkan gambaran yang jelas ya dari para pemapar tentang permasalahan-permasalahan pengaturan keadaan restoratif dalam RUU Polri namun tidak hanya dalam RUU Polri kita juga tadi mendengar bagaimana peraturan yang ada sekarang tadi di berbagai peraturan perundangan salah satunya Perpol 8 tahun 2021 dan praktik implementasinya ini masih sangat bermasalah ya dan justru menjadi contoh dari miskonsepsi keadaan restoratif kedepannya Bapak Ibu dan rekan sekalian mungkin sebelum kita menutup pacara ini saya ingin meminta closing statement dari para pembicara mungkin Bang Kurnia sudah izin untuk meninggalkan acara duluan karena ada ada rapat lain mungkin boleh minta closing statement dari Mbak Maidina terlebih dahulu Mbak baik terima kasih banyak Mbak Joana terima kasih rekan-rekan sekalian untuk closing statement sama sih sepertinya tadi juga saya sampaikan bahwa mungkin kita bisa kemarin berhasil mendorong untuk tidak dibahas si Rul Polri tapi ini tidak selesai sampai disitu karena masalah existing dari lembaga kepolisian telah terjadi terlepas dari adanya Rul Polri dan spesifik untuk yang kita bahas hari ini keadaan restoratif ya masalah itu sudah juga sudah ada di Perpol nomor 8 tahun 2021 harapannya kita bisa sama-sama ngedorong tadi untuk bisa menghentikan penggunaan si Perpol 8 2021 moratorium ataupun pencabutan si Perpol 8 tahun 2021 bisa juga dengan juga mencabut apa namanya tadi si Perjel nomor 15 tahun 2020 juga yang sebenarnya memang kalau kita carikan permasalahannya dia mendefinisikan RG secara tidak tepat secara dengan miskonsepsi yang mana pengawasannya pun juga kita pertanyakan dan dengan kita mengupayakan untuk mendesak juga pencabutan tersebut maka ya harus ada respon juga yang diberikan bagaimana bisa memberikan urgensi untuk segera membahas rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana itu sih dari saya terima kasih banyak atas kesempatannya terima kasih Mbak Majina Bu Milda saya persilakan untuk closing statement ini halo Mbak Milda barusan terlempar baik Bu silahkan sedikit saja Mbak Johana mungkin sudah banyak tadi yang kita diskusikan dan memang pada intinya kalau kita melihat secara normatif aturannya tersebar di berbagai macam peraturan internal di berbagai lembaga penegak hukum yang ini yang kemudian menurut saya menjadi satu persoalan yang harus diselesaikan secara cepat jadi kalau sebelum kita membahas tentang RUU-nya atau RQH-nya apa yang kemudian sudah terjadi dan sudah dilaksanakan saat ini dan diimplementasikan oleh masing-masing aparat penegak hukum ini yang kemudian harus dibahas secara bersama kita duduk bersama kita bahas bersama bahkan tidak hanya definisi prinsip tapi kemudian bagaimana penanganan terhadap masing-masing tindak pidana itu saja menurut saya juga jadi penting dan itu tadi teman-teman sekalian kalau kita bicara tentang RQH itu bukan hanya sebagai penghentian perkara ini juga kemudian tidak hanya semata-mata tentang beban biaya perkara ini lebih kepada mendorong pemulihan bagi korban korban tindak pidana apapun itu mau korban narkotika mau korban undang-undang yang lain atau korban-korban dari tindak pidana yang lain yang memang selama ini banyak diabaikan dalam undang-undang kita dan dalam sistem pidana konvensional kita sehingga ke depan mau tidak mau kita kemudian harus lebih meluaskan tentang pemahaman dan pengertian ini tentang konsep RQH itu seperti apa jadi kalau sekarang kita sudah mulai menata kembali membahas secara komprensif dengan para ahli nah ini juga bukan hal yang terakhir yang kita lakukan bukan pertemuan yang terakhir teman-teman ICJR juga saya yakin pasti tetap akan terus mendampingi pembahasan di RU Polri sendiri terlepas dari RJ-nya terlepas dari kewenangan yang kemudian meluas yang kemudian diatur di dalam RU Polri itu sendiri tapi ya kontribusi teman-teman itu juga menjadi penting kalau menurut saya itu Mbak terima kasih baik terima kasih banyak Bu Milda untuk closing statement ya Bapak Ibu rekan sekalian dengan demikian webinar hari kedua yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sivil untuk reformasi kepolisian ini sudah selesai semoga apa yang kita diskusikan tadi hari ini harapan dan rekomendasi kita dapat terus kita kawal bersama ya sampai nanti RU Hub nanti disahkan dan juga diimplementasikan saya selaku moderator mewakili panitia penyelenggara mohon maaf atas kesalahan kata dan terima kasih banyak untuk para pembicara khususnya Bumai Dina Bu Milda Bang Purnia para JBI dan juga para peserta yang sudah hadir mengikuti webinar dan berdiskusi pada hari ini selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas terima kasih selamat menikmati